Siapakah pemuda ini? Apakah dia memiliki status tinggi atau dia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak takut mati? Wu Guangyu, Tuan Muda Ras Dewa, hampir pingsan karena marah terhadap Long Chen. Ia begitu marah hingga ia merasa sulit bernapas. Pada saat berikutnya, ia memutuskan untuk bergerak dan membunuh Long Chen terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, Long Chen mengambil langkah pertama. Tiba-tiba dia membalikkan tangan kanannya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan Scarlet Emperor Burning Cell. Saat ini, menggunakan Scarlet Emperor Burning Cell akan menguras hampir semua energi di tubuhnya. Karena itu, Long Chen tidak berani menggunakannya dengan mudah. Namun, jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia rasa dia tidak akan punya kesempatan lagi. Huuh! Api berwarna merah darah menyala di tangan Long Chen. Segel pembakaran kaisar merah adalah teknik segel satu tangan. Oleh karena itu, kecepatan pelaksanaannya cukup cepat. Ketika Long Chen mengangkat lengannya lagi, teknik segel di tangannya hampir selesai. Saat telapak tangannya menekan ke bawah, segel api besar muncul di depan Long Chen. Segel pembakar kaisar merah Pada saat kritis ini, Long Chen bersiul. Tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi api. Api di lubang bela dirinya mengalir keluar dengan liar. Satu-satunya segel kaisar merah di telapak tangannya menyala dan tiba-tiba mengembang. Segel itu membentuk segel besar di depan telapak tangan Long Chen. Di bawah kendali Long Chen, segel itu tiba-tiba menghantam Tuan Muda Ras Dewa. Di bawah kendali Long Chen, segel pembakaran kaisar merah menjadi semakin besar. Ketika mencapai bagian depan Tuan Muda Ras Dewa, itu sudah setara dengan gunung besar. Selain itu, itu adalah gunung yang terbakar dengan api merah darah. Udara di sekitarnya terbakar, membuat suara berderak. Pergilah ke neraka. Gunung api besar itu langsung menutupi kepala Tuan Muda Ras Dewa. Langkah pertama Long Chen adalah langkah yang sangat mengguncang dunia. Dapat dilihat betapa gilanya Long Chen saat ini. Di bawah tampilan tanda pembakaran surga kaisar merah, semua esensi sejati dalam tubuhnya tersedot kering. Semua esensi sejati terkondensasi bersama dan meletus dengan serangan paling dahsyat, meledak ke arah Tuan Muda Ras Dewa yang tak berdaya. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pendekar tingkat ketiga alam bela diri bumi dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Terus terang, serangan semacam ini sulit bahkan bagi seorang kultifator biasa di tingkat kelima alam bela diri bumi. Tuan Muda dari klan Sen terkejut, jadi dia terkena segel pembakaran kaisar merah milik Long Chen. Apa? Ratusan penonton berteriak kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda seperti Long Chen akan memiliki sisi yang begitu gila. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di level ketiga alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa melakukan serangan seperti itu? Lihatlah kekuatan serangan ini. Mungkinkah ini adalah keterampilan pertempuran tingkat raja? Seorang anak biasa sebenarnya memiliki keterampilan pertempuran tingkat raja, dan dia bahkan telah mempelajarinya. Semua orang sangat terkejut. Selain keterkejutan, ada juga keserakahan. Keterampilan pertempuran tingkat kerajaan sangat menggoda bagi mereka. Selain orang-orang dari klan Sen, semua orang mengingat dengan kuat penampilan Long Chen. Keterampilan pertempuran tingkat kerajaan ini benar-benar membuat mereka, yang tidak termasuk dalam sekte atau klan manapun, merasa iri. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa Long Chen tidak mungkin lolos dari hukuman klan Sen hari ini. Dia benar-benar berani menyerang Tuan Muda Klan Sen. Dari puluhan ribu orang yang datang ke pemakaman kuno, hanya Long Chen yang berani melakukannya. Ketika Tuan Muda Klan Sen diserang, ada beberapa ahli klan Sen yang kekuatannya hampir setara dengan Tuan Muda Klan Sen. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka semua mengerti bahwa keterampilan bertarung Long Chen bagus, tetapi orang yang menggunakannya benar-benar terlalu lemah. Segel pembakar kaisar merah tiba-tiba jatuh dan langsung menyelimuti Tuan Muda Klan Sen dalam api. Di bawah pemboman segel pembakar kaisar merah, seluruh tanah bergemuruh dan berguncang. Serangan semacam ini membuat ekspresi para penonton berubah. Mereka mengerti bahwa bahkan jika itu adalah ahli kuat dari alam bela diri bumi tingkat ke-6, menghadapi serangan sekuat itu, hasilnya mungkin akan sangat tragis. Bagaimana kabar Tuan Muda? Tepat saat semua orang memikirkan pertanyaan ini, bagian tengah Scarlet Emperor Inferno Cell tiba-tiba berputar dengan cahaya pedang yang cemerlang, yang langsung mengguncang Scarlet Emperor Inferno Cell. Api di sekitarnya langsung hancur oleh cahaya pedang. Scarlet Emperor Inferno Cell yang besar langsung hancur oleh cahaya pedang. Long Chen mengerutkan alisnya dalam-dalam. Segel pembakar kaisar merah, yang hampir dapat membunuh seorang ahli kuat dari alam bela diri bumi tingkat ke-6, sebenarnya mudah dihancurkan oleh cahaya pedang lawan. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa selama periode waktu ini, ia telah berhasil menghindari Tuan Muda dari klan Shen. Xiao Lang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke sisi Long Chen. Ia akan segera dapat memasuki alam kekosongan besar Long Chen. Tentu saja, saat ini, karena Long Chen menggunakan Scarlet Emperor Scorching Cell, semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras. Belum lagi blood escape, sulit baginya untuk bahkan melemparkan pukulan. Namun, Long Chen hanya punya satu cara. Jimat naga kekosongan besar, pembalikan waktu, di bawah kendali Long Chen, jimat naga kekosongan besar di dadanya beriak dan menyelimuti seluruh tubuh Long Chen. Di bawah pembalikan riak ini, ki spiritual di tubuh Long Chen dengan cepat pulih. Segera, ia kembali ke keadaan semula dalam sepuluh tarikan napas waktu. Xiao Lang sangat gembira dan pergi ke alam kekosongan besar Long Chen. Pada saat ini, Tuan Muda dari klan Shen telah menghancurkan segel pembakaran Kaisar Merah. Namun, pada saat ini, rambutnya berantakan dan wajahnya memerah. Jelas, segel pembakaran Kaisar Merah Long Chen telah membuatnya sangat marah. Dari pakaiannya yang berantakan dan rambutnya yang sedikit terbakar, dapat dilihat bahwa dia secara tidak sengaja diserang oleh segel pembakaran Kaisar Merah. Begitu dia menghancurkan segel pembakar Kaisar Merah, dia melihat Xiao Lang berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu menuju alam kekosongan besar milik Long Chen. Mencoba lari. Kunci tulang ungu. Pada saat ini, cahaya berbentuk rantai ungu tiba-tiba meledak dari tangan Tuan Muda Klansen. Cahaya berbentuk rantai ini sangat cepat. Dalam sekejap, ia menembus ruang dan melilit tubuh Xiao Lang. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Xiao Lang. Apa? Long Chen terkejut. Sebelum dia bisa melihat apa cahaya ungu itu, Xiao Lang mengeluarkan erangan teredam. Jelas bahwa dia kesakitan. Kemudian, Long Chen melihat bahwa Xiao Lang benar-benar terkunci oleh rantai logam ungu. Rantai ungu itu melilit tubuhnya dan menjepit rambutnya dengan erat. Kekuatan yang luar biasa itu bahkan membuat tubuh Xiao Lang berdarah. Xiao Lang. Gelombang energi darah tiba-tiba mengalir ke kepala Long Chen. Dari awal hingga akhir, Long Chen tidak pernah membiarkan Xiao Lang menghadapi bahaya seperti itu. Hubungannya dengan Xiao Lang bukanlah hubungan saudara kandung, tetapi lebih dekat dari sekadar hubungan saudara kandung. Pada saat ini, Tuan Muda Klansen benar-benar menggunakan rantai ungu aneh ini untuk mengurungnya sepenuhnya. Melihat ekspresi kesakitan di mata Xiao Lang, mata Long Chen hendak menyemburkan api. Kemarahan. Mata Long Chen merah padam. Niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia menatap Tuan Muda Klansen sambil menyeret tubuh Xiao Lang kembali. Kemudian, dia menatap Long Chen dengan senyum main-main dan berkata, Sampah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri? Di depan Purple Bone Lockku, tidak ada yang bisa melarikan diri, termasuk kamu. Long Chen menatap Purple Bone Lock. Benar saja, benda ini seharusnya seperti yang dikatakan Kiten. Itu adalah harta karun ajaib. Berbeda dari senjata ofensif, harta karun ajaib ini digunakan dengan cara yang aneh. Efeknya juga sangat aneh. Namun, Purple Bone Lock ini sangat berguna. Serigala Iblis pemakan matahari ini adalah binatang iblis yang paling misterius. Serigala Iblis pemakan matahari ini adalah binatang iblis yang paling misterius. Dengan status dan kekuatanmu yang rendah, bagaimana kau bisa menjadi tuannya? Kau menodai binatang iblis ini. Jangan khawatir, ia ada di tanganku. Aku akan membiarkannya melahap api yang tak berujung dan meningkatkan kekuatannya setidaknya sepuluh kali lipat. Sedangkan kau, kau bisa pergi dengan tenang. Tuan Mudaras Dewa sangat gembira setelah mendapatkan anak Serigala itu. Dia tidak perlu menjelaskan banyak hal kepada Long Chen. Namun, ketika dia melihat mata anak ini yang marah, dia merasa sangat senang. Kaka. Pada saat ini, Xiaolang menggunakan bahasa binatang spiritual untuk berbicara dengan Long Chen. Kaka, Tuan Muda dari Klan Shen ini terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang. Kaka, Tuan Muda Ras Dewa ini terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang, jadi mengapa kita tidak tinggal di sisinya untuk sementara? Aku bisa melihat bahwa dia menginginkan kemampuan Serigala Iblis pemakan matahari dan ingin menjinakkanku. Dia mengira aku binatang buas, tetapi dia tidak tahu bahwa aku manusia. Dia tidak bisa menjinakkanku apapun yang terjadi. Untuk saat ini, kita bukan tandingannya, jadi sebaiknya aku mengikutinya. Bagaimanapun, dia akan membuatku lebih kuat. Begitu aku bisa melepaskan diri darinya, atau mungkin kau bisa mengalahkannya, kita saudara-saudara akan mengulitinya hidup-hidup. Siapa tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Ini adalah satu-satunya jalan bagi Xiaolang. Jika Long Chen terus mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, satu-satunya kesempatannya untuk memutar balikan waktu telah hilang. Menghadapi hal seperti itu begitu dia tiba, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Tuan muda klansen, Long Chen menggertakkan giginya. Seorang pria tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kata-kata Xiaolang masuk akal. Tuan muda itu tidak tahu bahwa serigala setan pemakan matahari adalah manusia dan mustahil baginya untuk menjinakkannya. Dia berpikir bahwa jika Xiaolang menjinakkannya, dia akan memberi Xiaolang banyak sumber daya. Ketika kekuatan Xiaolang meningkat, itulah saatnya untuk membunuh Tuan muda ini. Anak serigala itu sama sekali tidak dalam bahaya. Jika Long Chen dapat menghindari konfrontasi ini dan meninggalkan tempat ini untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan mampu menghadapi kekuatan Tuan muda Ras Dewa di masa depan. Dia tidak akan bersikap pasif dan terhina seperti hari ini. Ini merupakan penghinaan bagi Long Chen. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam. Xiaolang, berjanjilah padaku bahwa aku akan berurusan dengan Tuan muda ini. Sebelum aku melakukannya, jangan lakukan apapun. Suara Long Chen begitu dingin hingga bergetar. Xiaolang mengangguk. Mereka berdua terpaksa membuat keputusan seperti itu hari ini. Jika mereka bisa memilih, Long Chen pasti lebih bersedia agar mereka berdua bisa berkembang bersama. Namun, dia tidak berdaya menghadapi lawan seperti Tuan muda itu begitu cepat. Pada saat ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Semua orang menatap pemuda ini. Meskipun mereka tidak dapat menyangkal bahwa pemuda ini memiliki kekuatan tempur yang kuat dan melampaui harapan mereka. Dia hanya bisa menghadapi tragedi ketika dia bertemu dengan keberadaan seperti Tuan muda klan Shen, yang memiliki status dan identitas yang sangat tinggi. Mata semua orang dipenuhi rasa kasihan. Suatu hari nanti, aku akan kembali untuk mengambil nyawamu. Ingat namaku, aku Long Chen. 962. Setelah berdiskusi dengan mereka beberapa saat, Long Chen berangkat dengan tim prajurit kecil ini. Satu-satunya yang ia kenal di sini adalah Saoyu. Yang lainnya cukup galak dan jarang berbicara dengan Long Chen. Mereka menatap Long Chen dengan penuh permusuhan di mata mereka. Adapun bosnya, Ful Ture, ia tidak mengatakan apa-apa dan benar-benar mengisolasi Long Chen dan Saoyu. Long Chen tahu bahwa burung nasar ini hanya ingin membuatnya tetap di sisinya. Dia masih belum tahu kekuatan Long Chen. Dia khawatir Long Chen memiliki beberapa kartu truf yang tidak dapat dia lawan. Kalau tidak, dia pasti akan bergerak. Di bawah pimpinan Ful Ture, semua orang berjalan di tanah berwarna coklat tua yang dingin. Tanah itu ditutupi pasir logam halus, dan tanahnya cukup keras. Tanah di bawah tanah pasti telah bercampur dengan logam, yang membuat tanah sekeras baja asli. Ketika semua orang menginjaknya, pasir besi itu menggelinding dan mengeluarkan suara gemerisik. Ful Ture dan yang lainnya berjalan di garis depan. Salah satu pria kekar berjalan ke sisi Ful Ture dan berkata dengan suara muram, Bos, kapan kita akan menyerang anak itu? Kurasa dia tidak punya kekuatan. Aku bisa memotongnya menjadi dua bagian. Jangan khawatir, jika kita menghadapi bahaya nanti, biarkan dia maju di depan. Aku akan mencari tahu kekuatannya terlebih dahulu. Anak ini agak misterius, kita tidak bisa bergerak dengan mudah. Ful Ture mencibir dan berkata. Misterius. Pria kekar itu tersenyum dingin. Dia berbalik dan melirik Longchen. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa pada bocah nakal ini. Alisnya berkedut. Dia kembali ke tempat duduknya dan mengusap tinjunya beberapa kali. Suara mereka tidak terdengar oleh Longchen, tetapi mereka berdua berbisik satu sama lain. Longchen bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Dia mencibir dalam hatinya. Alasan mengapa dia ada di sini adalah untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini dari Saoyu. Yang kedua adalah bahwa Saoyu adalah orang yang baik, setidaknya bagi Longchen. Longchen mengerti bahwa jika Saoyu mengikuti mereka, bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia pasti akan menjadi umpan meriam lain kali. Untuk Longchen, dia akan membantu jika dia bisa. Saudara Yu, mengapa kamu tidak menceritakan kepadaku tentang kota baja ini? Apa sebenarnya kota ini? Longchen berjalan ke sisi Saoyu dan bertanya. Kau belum pernah mendengar tentang pemakaman primordial, jadi kau tidak tahu. Sebenarnya, para leluhur dari Myriad Kingdoms Domain sudah datang ke sini berkali-kali. Pertama kali mereka datang ke sini, mereka menderita kerugian besar. Kemudian, mereka belajar dari kesalahan mereka dan menetapkan beberapa aturan. Aturan-aturan ini dilaksanakan oleh seluruh Myriad Kingdoms Domain dan diawasi bersama oleh sembilan klan besar. Bahkan sembilan klan besar harus mematuhi aturan-aturan ini, dan kota ini adalah salah satunya. Saoyu berkata sambil mendesah. Ceritakan padaku detailnya. Longchen terus bertanya. Di pemakaman primordial, ada total lima wilayah. Yaitu wilayah emas berkilau, wilayah kayu hijau, wilayah air surgawi, wilayah api abstrus, dan wilayah tanah tebal. Saat ini kita berada di wilayah emas berkilau, dan di dalam kelima wilayah ini, ada area yang luas yang tandus dan tak berpenghuni. Namun, ada beberapa tempat khusus di setiap wilayah, dan itu adalah beberapa kota terbengkalai yang tertinggal dari zaman kuno. Misalnya, di dalam wilayah emas berkilau, ada beberapa kota baja. Apa gunanya kota-kota baja ini? Tanya Longchen. Saoyu terkeke, di wilayah emas berkilau, kota-kota baja adalah tempat kita beristirahat. Kau harus tahu bahwa pemakaman purbakala dipenuhi dengan harta karun. Harta karun ini berada di beberapa tempat mistis. Bahkan jika ada harta karun di tempat-tempat biasa, harta karun itu telah diambil oleh leluhur kita. Demi memperjuangkan harta karun ini, hampir semua orang yang datang ke pemakaman purbakala akan berada dalam kondisi pembantaian. Demi merebut harta karun di tangan orang lain, dan juga untuk menyatu dengan medali makam kuno dan memperoleh kualifikasi untuk pergi, banyak orang akan kehilangan nyawa mereka di sini. Kerugian wilayah kerajaan segudang terlalu berat, jadi leluhur kita bersatu untuk menetapkan beberapa aturan. Misalnya, karena pada dasarnya tidak ada harta karun di kota-kota ini, sembilan klan besar telah mendaftarkan kota-kota ini sebagai daerah terlarang untuk pertempuran. Sembilan klan besar semuanya mematuhi aturan ini, dan tempat manapun berbahaya. Namun, bagi kita, kota-kota baja wilayah emas berkilau aman, karena membunuh dilarang di sini. Jika kau ketahuan, kau akan dihukum oleh anggota sembilan klan besar yang bertugas di sana. Saoyu mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Setelah selesai, dia terengah-engah dan menatap Longchen sambil terkekeh. Tentu saja, kita datang ke pemakaman primordial untuk bertarung. Bagaimanapun, kekayaan datang dari bahaya. Kita tidak bisa tinggal di kota baja itu selamanya, jadi ada juga aturan bahwa tidak seorang pun bisa tinggal di kota lebih dari sebulan. Kalau tidak, kita akan otomatis diusir dari kota. Rencana bos kita, burung bangkai berbisa, adalah menggunakan kota itu sebagai benteng dan mencari serta memperebutkan harta karun di sekitarnya. Jika kita bertarung di luar dan menderita kerugian, kita akan kembali ke kota. Dengan cara ini, kita akan benar-benar aman. Longchen mengangguk. Jadi begitulah adanya. Selama kota itu dijaga oleh sembilan klan besar, mereka akan mengikuti aturan ini. Jika tidak ada sembilan klan besar yang menjaganya, tentu saja, kota itu tidak masuk hitungan. Sembilan klan besar telah bergerak sebelum kita. Selama kita bergerak ke arah ini, kita pasti akan dapat menemukan kota. Pada saat itu, kita tidak perlu merasa khawatir seperti sekarang, kata Saoyu. Tujuan dari kota-kota itu memang untuk menyediakan tempat bagi para kultifator untuk beristirahat dan bersantai sejenak. Ini dapat dianggap sebagai kemudahan yang disediakan sembilan klan besar bagi para kultifator biasa. Namun, Longchen punya pemikiran lain. Selama para kultifator biasa itu pergi ke kota-kota dan mendapatkan harta karun, mereka mungkin berada di bawah pengawasan sembilan klan besar. Sembilan klan besar dapat menggunakan metode ini untuk menduduki kota-kota, dan di sisi lain, akan ada banyak manfaat, pikir Longchen. Dia tiba-tiba teringat masalah token makam kuno dan bertanya, bagaimana situasi dengan token makam kuno yang kamu sebutkan. Kau bahkan tidak tahu ini. Wajah Saoyu penuh dengan keterkejutan. Melihat ekspresi Longchen yang bingung, dia hanya bisa melanjutkan, perebutan harta karun juga merupakan sumber pembantaian di makam kuno, dan penggabungan medali makam kuno adalah sumber pembantaian lainnya. Setiap dari kita memiliki medali makam kuno, tetapi warnanya abu-abu. Medali makam kuno ini mencatat informasi yuan sejati kita setelah kita masuk, dan mengetahui perkiraan kekuatan kita. Setelah setahun, jalur untuk kembali ke wilayah kerajaan segudang dari makam kuno akan dibuka kembali. Hanya mereka yang telah menggabungkan medali makam kuno dengan emas yang akan memiliki kualifikasi untuk pergi. Adapun yang lainnya, saya tidak tahu. Berapa banyak lagi token makam kuno yang perlu kita gabungkan untuk mencapai level emas? Longchen lebih peduli dengan pertanyaan ini. Jejak ketidakberdayaan melintas di wajah Sao Yu, dan dia berkata, seseorang telah menghitung secara kasar. Jika berada di level kita, membunuh selusin atau lebih lawan dengan level yang sama akan memungkinkan kita mencapai level emas. Jika levelnya lebih tinggi, jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Sedangkan bagi mereka yang berada di level ras dewa dan ras iblis, mereka dapat pergi dengan aman setiap saat, jadi persyaratan untuk mereka mungkin tidak terlalu tinggi. Orang-orang yang menderita adalah kita orang-orang kelas bawah. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menyatu dengan token makam kuno milikku pada akhirnya. Setiap kali puluhan ribu orang datang ke makam kuno, hanya beberapa ratus orang yang bisa kembali, atau bahkan kurang. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya pembunuhan di makam kuno. Peluang untuk bertahan hidup hampir 1%. Namun, mereka yang selamat pada dasarnya semuanya menjadi ahli yang tak tertandingi, jadi meskipun mereka tahu itu adalah kematian, masih banyak orang yang ingin masuk dan berjuang untuk hidup mereka. Kekayaan dicari dengan bahaya. Tanpa menyatu dengan level emas, pada akhirnya, seseorang tidak dapat meninggalkan makam kuno, dan interval antara setiap pembukaan makam kuno adalah sekitar belasan tahun atau lebih. Bukankah itu berarti ada banyak orang yang masuk terakhir kali yang belum pergi? Long Chen memikirkan pertanyaan ini dan buru-buru bertanya. Kau benar-benar pintar karena bisa memikirkan hal ini secepat itu. Saat itu, aku juga bingung dengan pertanyaan ini. Ini bisa dianggap sebagai hal paling misterius di makam kuno. Ketika Saoyu membicarakan hal ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen bingung. Saoyu berkata, Ku dengar dari yang lain bahwa setiap kali pembunuhan di makam kuno akan berakhir, pada dasarnya ada lebih dari seribu orang yang masih hidup. Di antara mereka, sepertiga sudah memiliki token makam kuno emas, dan beberapa ratus orang yang tersisa masih tinggal di sini. Bahkan ada beberapa seniman bela diri di alam bela diri bumi tingkat 7 atau 8. Orang-orang ini memiliki rentang hidup beberapa ratus tahun, dan dapat dengan mudah tinggal di makam kuno. Tetapi yang aneh adalah, setiap kali makam kuno dibuka, sekelompok orang baru masuk, mereka akan menemukan bahwa orang-orang sebelumnya semuanya telah menghilang, dan bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Aku tidak tahu mengapa ini. Mata Long Chen menyipit. Distribusi token makam kuno, formasi teleportasi, penggabungan token makam kuno, dan sebagainya, dengan jelas menunjukkan bahwa makam kuno dikendalikan oleh seseorang. Dan ketika kita datang ke makam kuno untuk bersaing memperebutkan harta, rasanya seperti permainan di mata orang lain. Kita berada dalam permainan catur, dan siapa saja pemainnya. Orang-orang dari tiga wilayah kekaisaran besar. Long Chen bukanlah orang bodoh. Dia dengan mudah memikirkan hal ini. Dari titik ini, sangat mungkin orang-orang yang tidak menyatu dengan token makam kuno emas dan tertinggal di sini, dibersihkan oleh orang-orang yang membuat permainan ini. Dan setelah dibersihkan, setiap 10 tahun atau lebih, mereka akan datang dan membuat permainan lain. Pasti ada beberapa mata dalam kegelapan yang sedang mengamati Long Chen dan semut-semut lain yang mempertaruhkan nyawa mereka di langit yang luas. Seperti yang diharapkan, yang kuat memiliki kekuatan tak terbatas, dan yang lemah seperti ku hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Long Chen sangat tidak rela dalam hatinya, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa menekan Tuan Muda dari Klan Dewa, apalagi orang lain. Dia bahkan tidak bisa melindungi Xiao Lang. Long Chen jelas menyadari kenyataan, dan itu adalah bahwa dia benar-benar terlalu lemah. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia pergi ke wilayah Kekaisaran, dia hanya akan meminta penghinaan. Saat ini, aku harus meningkatkan wilayah kekuasaanku sesegera mungkin, lalu menemukan harta karun dengan atribut lain dan mendapatkan uang untuk menyelesaikan keterampilan pertempuran yang menantang surga seperti segel lima kaisar sesegera mungkin. Di makam kuno, seharusnya tidak banyak orang yang akan menggunakan keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. 693 Pada saat ini, Saoyu mendesah dengan emosi, orang-orang mati demi kekayaan, dan burung-burung mati demi makanan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku di masa lalu, tetapi aku menjadi pemarah dan merampas token makam kuno, dan kemudian tiba-tiba datang ke sini. Setelah datang ke sini dan menyaksikan pembantaian di sini, baru sekarang aku menyesalinya. Tetapi menyesali sudah tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan atas kehidupanku yang busuk di sini, jadi aku akan memberikan segalanya. Jika aku bisa mendapatkan warisan dari tujuh raja, aku akan rela mati. Desahan Saoyu yang tidak disengaja menarik perhatian Longchen. Longchen buru-buru bertanya, Saudara Yu, apa warisan tujuh raja yang kamu bicarakan? Mengapa kau datang ke pemakaman primordial jika kau bahkan tidak tahu hal ini? Saoyu benar-benar sedikit terdiam melihat Longchen. Ia terdiam sejenak, lalu menjelaskan, di pemakaman primordial ini, terdapat banyak harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli dari abad pertengahan. Beberapa orang memperoleh harta karun ini dan kembali ke wilayah kerajaan segudang untuk menjadi ahli yang patut dihormati. Di antara sembilan klan besar, selain aliansi lima elemen lama, pada dasarnya semuanya bangkit karena harta karun di pemakaman primordial. Yang paling klasik adalah klan dewa dan klan iblis. Mereka bangkit kemudian, tetapi dalam waktu singkat, mereka menjadi kekuatan paling kuat di wilayah kerajaan segudang, dan itu karena mereka memperoleh warisan dari tujuh raja. Wajah Sao Yu menunjukkan ekspresi gembira, matanya dipenuhi kerinduan. Bahkan klan dewa dan klan iblis bangkit karena harta karun di pemakaman primordial. Long Chen sedikit terkejut. Mampu mencapai tingkat yang begitu kuat, dapat dilihat bahwa harta karun di pemakaman primordial benar-benar kuat. Seperti yang diketahui semua orang, ada banyak sekali harta karun di pemakaman primordial. Senjata-senjata suci, harta karun ajaib, obat-obatan spiritual, keterampilan tempur, dan bahkan banyak benda mistis. Di antara semuanya, yang paling terkenal adalah warisan tujuh raja. Ini adalah keinginan setiap kultifator yang datang ke pemakaman primordial. Long Chen tidak tahu tentang tujuh raja, dia hanya tahu tentang harta karun lima kaisar. Ini adalah informasi yang dia peroleh dari kunci lima warna. Legenda mengatakan bahwa lima kaisar dari wilayah kerajaan segudang dimakamkan di pemakaman primordial. Mengapa Sao Yu tidak mengatakan warisan lima kaisar, tetapi warisan tujuh raja? Tujuh raja. Apa yang mereka lakukan? Bukankah mereka memiliki warisan dari lima kaisar? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sao Yu menatapnya dengan tatapan yang tidak dapat diperbaiki, dan berkata dengan mata terbuka lebar, lima kaisar, warisan dari lima kaisar, hal semacam ini hanya ada dalam legenda. Tidak seorang pun dapat memperoleh informasi apapun tentangnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak seorang pun mempercayainya. Bagaimana mungkin hal ini ada? Warisan dari tujuh penguasa, itulah yang paling realistis, dan itu juga merupakan harta karun terbesar di pemakaman purba. Long Chen berpikir dalam hati, sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menemukan harta karun lima kaisar. Apa hubungannya kunci lima warna yang aku peroleh kali ini dengan segel lima kaisar yang kumiliki sekarang? Long Chen hanya bisa menyimpan keraguan ini di dalam hatinya untuk saat ini. Pada saat ini, Sao Yu memberitahunya tentang tujuh penguasa. Pada abad pertengahan, di antara para ahli yang mengikuti lima kaisar dalam kampanye mereka, ada tujuh yang paling terkenal. Mereka adalah para ahli yang oleh generasi berikutnya disebut tujuh raja. Menurut legenda, mereka hanya selangkah lagi dari alam bela diri dewa, karena mereka adalah eksistensi di puncak alam bela diri langit. Mereka memiliki rentang hidup lebih dari dua ribu tahun. Di antara tujuh raja, ada raja kekaisaran dewa iblis, peritrate putih, kaisar terate hijau, raja api misterius, tujuh raja bintang terang, dan seterusnya. Di antara mereka, warisan raja kekaisaran dewa iblis dan peritrate putih telah diperoleh, tetapi warisan dari lima kaisar lainnya masih ada di pemakaman purba. Anda seharusnya dapat menebak siapa yang memperoleh warisan raja kekaisaran dewa iblis dan peritrate putih. Di wilayah kerajaan Segudang, terdapat ras dewa dan ras iblis yang kuat. Tidak diragukan lagi, ras dewa dan ras iblis memperoleh warisan dari penguasa kekaisaran dewa iblis dan peritrate putih, itulah sebabnya mereka memiliki situasi seperti itu hari ini. Dengan kata lain, ras dewa dan ras iblis diciptakan oleh peritrate putih dan penguasa kekaisaran dewa iblis. Tentu saja, Longchen bisa menebaknya. Para ahli di puncak alam bela diri langit sudah lama tidak ada di wilayah kerajaan Segudang. Warisan yang ditinggalkan oleh para ahli tersebut dihormati sebagai harta paling berharga oleh miliaran orang di wilayah kerajaan Segudang. Ini tentu saja masuk akal. Warisan dari raja iblis dan peritrate putih dapat menciptakan ras dewa dan iblis. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya warisan dari tujuh raja. Jika aku juga bisa mendapatkan warisan dari salah satu kaisar. Saat Longchen mendengarkan, dia juga memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya. Untuk sementara dia tidak menginginkan harta karun lima kaisar dalam legenda. Namun, jika Longchen bisa mendapatkan salah satu warisan dari tujuh raja, dia akan memiliki sesuatu untuk diandalkan ketika dia pergi ke tiga wilayah kekaisaran besar di masa depan. Masih ada lima warisan yang belum diperoleh. Sepertinya aku bisa memperjuangkannya. Jika aku bisa mendapatkan warisan ini, mengalahkan Tuan Muda Ras Dewa, dan membawa Xiaolang kembali, kurasa masih ada harapan. Sekarang, di hadapan Longchen, masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah Xiaolang. Jika dia tidak membawa Xiaolang kembali, hati Longchen akan sangat gelisah. Meskipun Xiaolang mengatakan bahwa tidak ada masalah dan bahwa dia dapat melindungi hidupnya, bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bagaimana jika Tuan Muda Ras Dewa mengamuk? Bagaimana jika Tuan Muda Ras Dewa memiliki beberapa metode yang mengerikan untuk menghadapi Xiaolang? Ini semua adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Xiaolang, aku akan mengubur seluruh Ras Dewa bersamaku. Tidak peduli apakah aku cukup kuat atau tidak, aku akan melakukannya. Longchen menggertakkan giginya dengan keras dan diam-diam mengumpat. Memikirkan senyum menghina Tuan Muda Ras Dewa, Longchen ingin sekali mencubitnya sampai mati. Kita tunggu saja. Longchen menurunkan tinjunya dan menenangkan emosinya. Kakak Longchen, ada apa? Apakah kau juga ingin mendapatkan warisan dari tujuh raja? Haha, kurasa kau punya banyak harapan. Jika kau bekerja keras dan mempertahankan hidupmu, kau mungkin benar-benar bisa melakukannya. Sedangkan aku, Saoyu, aku tidak punya latar belakang keluarga, tidak punya potensi, tidak punya penampilan, tidak punya koneksi, dan tidak bekerja keras. Segala hal tentangku biasa saja. Orang seperti ku pantas mati lebih awal. Aku tidak punya karakteristik khusus. Satu-satunya karakteristik khusus yang kumiliki adalah aku cukup gemuk. Saoyu tertawa nakal. Namun, bagaimana Longchen bisa mendengar bahwa ada sedikit ketidakberdayaan dalam tawanya? Memang, dalam kehidupan, banyak orang yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari mereka, dan mereka tidak akan diingat oleh orang lain. Kadang-kadang, mereka bahkan memandang rendah diri mereka sendiri. Sebelum Longchen meninggalkan desa poplar, dia adalah orang seperti itu. Setiap hari, dia hanya makan dan menunggu kematian. Dia tidak dapat menemukan tujuan atau keberanian untuk hidup. Pada saat Longqinglan memejamkan matanya, pada saat Lingxi pergi, Longchen seperti mesin yang dililit erat. Dia tidak mengenal lelah, dia tidak kenal takut. Dia telah memulai perjalanan panjang dan tampaknya tanpa masa depan ini, dan baru saat itulah dia menemukan bahwa dia memiliki kehidupan dan tujuannya sendiri. Adapun Saoyu, dia berada dalam kondisi yang sama dengan Longchen dahulu kala. Dia tidak memiliki kehidupan dan tujuan. Dia sangat biasa, dan semuanya berjalan sesuai arus. Jika takdir menginginkannya mati suatu hari nanti, dia akan mati dengan sendirinya. Selain setumpuk tanah, tidak ada jejaknya. Longchen tidak tahu bagaimana cara mengatakan hal ini padanya. Apakah kamu punya tujuan hidup? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Longchen tiba-tiba bertanya. Saoyu terkejut. Tujuannya, aku tidak tahu. Orang tuaku sudah tiada, begitu pula orang yang kusukai. Satu-satunya alasan aku masih hidup mungkin karena aku takut mati. Kalau saja kau tidak menyelamatkanku tadi, aku pasti sudah takut mati sendirian. Petik 2.2 Ini semua adalah urusannya sendiri. Longchen juga sangat tidak berdaya. Dia agak senang bahwa hidupnya berbeda dari Saoyu. Meskipun sangat melelahkan, itu sangat memuaskan. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Berjalan di tanah berpasir besi berwarna coklat tua ini, jalan di sini sebenarnya tidak mulus. Kadang-kadang, bahkan ada gunung besar yang seluruhnya terbuat dari logam berkarat yang menumpuk di sisi jalan. Bau karat yang menyengat tercium, menyebabkan Longchen merasa sedikit mual. Angin yang datang dari segala arah juga membawa bau menjijikan ini. Dalam proses penyerbuan, semua orang menghadapi serangan binatang iblis lainnya. Kali ini, itu hanyalah Kalajengking Raja kelas 4. Tubuhnya ditutupi logam hitam, dan matanya penuh dengan keganasan. Seekor Kalajengking Raja kelas 4 yang remeh berani menyerang semua orang. Segera, ia langsung dibunuh oleh seorang prajurit tinggi di sebelah burung nasar berbisa. Setelah prajurit itu membunuh Kalajengking itu, dia melemparkan tatapan provokatif ke arah Longchen. Longchen menutup mata terhadapnya. Dia sudah tahu banyak hal dari mulut Saoyu. Alasan mengapa dia tetap tinggal di sini adalah karena dia merasa tidak bisa hanya melihat Saoyu menjadi umpan meriam bagi orang lain. Longchen adalah orang yang sangat setia. Saoyu telah memanggilnya saudara, jadi dia akan mengingatnya di dalam hatinya. Setelah melewati gunung pendek yang terbuat dari logam dan besi, suara pertempuran tiba-tiba terdengar dari depan. Raut wajah semua orang berubah. Kecuali Longchen dan Saoyu, semua orang mengelilingi Venomous Fulture, mata mereka dingin dan haus darah. Ayo kita pergi dan melihat-lihat dengan tenang. Jika ada keuntungan, kita akan mengambilnya. Kata burung nasar berbisa dengan muram. Semua orang mengikutinya, merangkak maju. Saat ini, mereka berada kurang dari satu mil jauhnya. Longchen dapat dengan mudah melihat situasi di sana melalui mata iblis pemakan rohnya. Saat itu, ada dua kelompok orang yang sedang berkelahi. Perkelahian itu sudah berakhir, dan pemandangannya cukup tragis. Ada darah dan mayat di mana-mana. Kedua kelompok itu awalnya beranggotakan lima atau enam orang, tetapi sekarang hanya tersisa dua orang yang bertarung. Bajingan, kau telah membunuh begitu banyak saudaraku. Serahkan kapak itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara seperti itu datang dari depan. Longchen dan yang lainnya bergerak maju sedikit lagi, dan mereka dapat melihat situasi di depan dengan mata telanjang mereka. Setelah melihatnya, Venomous Fulture dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kedua tim yang berlawanan telah tewas, dan hanya dua orang yang tersisa untuk bertarung. Pemandangan itu penuh dengan mayat dan darah. Itu berantakan. Kedua belah pihak sangat kejam, lengan yang patah dan barang-barang lainnya berserakan di mana-mana. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang seniman bela diri yang relatif pendek. Seorang pria berpakaian kuning lainnya sedang bertarung dengan gila-gilaan dengannya. Pria berpakaian kuning itu berteriak dengan keras, kami jelas-jelas mendapatkan kapak ini, tetapi kamu datang untuk merebutnya. Kakakmu pantas mati. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu juga. Teruslah bermimpi. Pergilah ke neraka, tombak jari primordial. 694 Pertarungan antara kedua pria itu cukup sengit. Mereka pada dasarnya mengabaikan serangan satu sama lain dan ingin saling membunuh terlebih dahulu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika terus seperti ini, mereka berdua akan mati pada saat yang sama. Venomous Fulture dan rekan-rekannya datang ke sini untuk memanfaatkan situasi. Saudara Longchen, kedua orang ini sudah hampir mati. Kau sudah bergabung dengan tim kami dan belum sempat pamer. Aku serahkan mereka berdua padamu, Venomous Fulture berbalik dan berkata kepada Longchen sambil tersenyum. Senyumnya sungguh dingin. Kedua pria yang bertarung itu seharusnya berada di level kelima alam bela diri bumi. Burung nasar berbisa dapat dengan mudah membunuh mereka, tetapi dia meminta Longchen untuk melakukannya. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat Longchen. Mereka sedang bertarung. Biarkan mereka selesai. Kita bisa naik dan memanfaatkan mereka. Mengapa kamu ingin saudara Longchen naik? Kata Saoyu, merasa aneh. Dia masih tidak tahu bahwa Venomous Fulture sedang mengincar Longchen. Si gendut ini benar-benar bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan bergabung dengan tim ini. Burung nasar berbisa dan kawan-kawan membunuh tanpa berkedip. Saoyu pada dasarnya baik hati. Bagaimana mungkin dia bersama mereka? Yu gendut, kalau kedua orang ini kabur, kau harus bertanggung jawab. Di samping burung nasar berbisa, banyak prajurit menatap Saoyu seperti harimau yang sedang mengawasi mangsanya, memaksanya menelan ludah. Longchen tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berlari ke arah dua orang yang sedang bertarung. Keduanya sudah bertarung sampai-sampai mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Jika Longchen keluar saat ini dan ingin memanfaatkan situasi, dia pasti akan dibenci oleh mereka berdua. Mereka berdua dengan cepat berpisah dan menatap Longchen dengan mata yang menyeramkan. Ada banyak luka di tubuh mereka. Saat ini, mereka berdarah, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Wah, kita sedang bertengkar. Apa yang kau lakukan di sini? Kau mau mati? Jika kau mendekat selangkah saja, kami akan membunuhmu terlebih dahulu, kata lelaki satunya secara diam-diam. Tidak peduli seberapa besar mereka saling membenci, mereka tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara mereka mati hanya untuk membiarkan harta mereka dirampas oleh orang lain. Jadi, pada saat ini, ketika Longchen mendekat, mereka tidak akan ragu untuk bergabung. Longchen menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Dia terus maju dan tiba-tiba melaju kencang, langsung muncul di depan mereka berdua. Segel Kehancuran Segel Ilahi Kehancuran tiba-tiba menyerang mereka berdua. Dia tidak menggunakan transformasi jiwa naga. Ki sejatinya hanya empat kali lipat dari tingkat keempat alam bela diri bumi. Dia belum mencapai tingkat kelima alam bela diri bumi. Namun, karena mereka berdua terluka parah dan Segel Ilahi Kehancuran adalah keterampilan tempur tingkat raja yang tinggi, serangan ini secara langsung menekan mereka berdua. Telapak tangan yang dipenuhi Ki kematian itu menerkam langsung ke arah mereka berdua. Masa ki berwarna abu-abu itu benar-benar menyelimuti mereka berdua dengan kecepatan kilat. Mencari kematian. Ketika Long Chen bergerak, mereka berdua pun ikut bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka melihat bahwa Long Chen hanya berada di tingkat keempat alam bela diri bumi, jadi mereka agak kurang hati-hati. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen benar-benar dapat meledak dengan kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Kekuatan segel ilahi kehancuran, ditambah dengan kekuatan Yuan sejati gagak emas, langsung menyapu ke arah mereka berdua. Api gagak emas juga merupakan bonus kuat yang diperoleh Long Chen. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Long Chen, kekuatannya juga meningkat. Panas yang membakar bercampur dengan energi kematian segel ilahi kehancuran, dan meletusnya kekuatan tempur sungguh menakjubkan. Wuss, WSS. Masa abu-abuki menyapu mereka berdua. Ketika burung nasar berbisa dan yang lainnya melihat dengan jelas, Long Chen telah mencapai bagian belakang mereka berdua. Ada jejak tangan abu-abu di dada mereka. Saat ini, jejak tangan itu menyebar ke segala arah. Kikematian langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka, mengirim mereka ke surga dalam waktu yang sangat singkat. Mereka meninggal dengan selamat dan bahagia. Itulah kebaikan yang diberikan Long Chen kepada mereka. Ketika mereka tiba di pemakaman kuno, mereka menyadari bahwa mereka akan mati. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, itulah tatanan alami dunia ini. Setelah Long Chen membunuh mereka berdua, Venomous Fulture dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Long Chen akan menghadapi mereka dengan begitu bersih. Venomous Fulture awalnya ingin merasakan kekuatan Long Chen. Jika Long Chen lebih lemah darinya, dia akan segera membunuh Long Chen. Namun kali ini, kekuatan Long Chen masih seperti misteri. Burung nasar berbisa yang tadinya siap menyerang, dengan paksa menahan keinginannya. Sedangkan yang lain, mereka juga sedikit menahan pikiran mereka. Mereka percaya bahwa jika itu mereka sekarang, tidak akan semudah itu membunuh mereka berdua dalam waktu sesingkat itu. Namun, setelah Long Chen membunuh lawan-lawannya, mereka segera mengikuti Venomous Fulture dan langsung tiba di depan mereka berdua. Kecepatan Venomous Fulture adalah yang tercepat. Begitu Long Chen membunuh kedua musuh itu, mereka mengeluarkan kosmos saks mereka. Di salah satu kosmos saks mereka, Venomous Fulture mengeluarkan kapak tajam. Long Chen menatapnya lekat-lekat. Itu adalah kapak logam. Warnanya benar-benar hitam, dan ada cahaya biru tua yang mengalir di atasnya. Bila kapak itu bersinar, dan ada fluktuasi energi yang samar dan kuat. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah senjata ilahi di atas level raja. Itu setidaknya level raja tingkat menengah, atau bahkan level raja tingkat tinggi. Sungguh malang, itu sebenarnya kapak. Siapa di antara kita yang menggunakan kapak? Salah satu pria itu melihat kapak yang bersinar dengan cahaya biru tua dan buru-buru mengumpat. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah senjata suci yang bagus, tetapi sayangnya, itu tidak cocok untuknya. Yang lainnya juga sedikit tidak tertarik. Itu, saudara-saudara, ketika aku melawan serigala iblis baja, kapakku hancur. Bisakah aku menggunakan kapak perang ini? Pada saat ini, Saoyu menatap kapak perang cahaya biru dengan tatapan membara dan berkata dengan takut-takut. Begitu dia selesai berbicara, burung nasar berbisa sudah menyimpan kapak biru itu. Dia menatap Saoyu dan berkata tanpa ekspresi, kapak ini pasti dari level raja tingkat tinggi. Itu adalah benda berharga pertama yang kita dapatkan setelah datang ke pemakaman kuno. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menggunakan kapak ini secara maksimal. Serahkan padaku untuk saat ini. Saat kamu mencapai level kelima dari alam bela diri bumi, aku yakin akan memberikannya kepadamu. Benar sekali. Saudara Saoyu, Anda tidak bisa menggunakan kapak sebagus itu. Lebih baik kita menjualnya dan menukarnya dengan kristal raja dan ramuan. Itu bisa menguntungkan semua orang. Anda telah melakukan upaya yang paling sedikit selama ini. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil rampasan terbaik? Benar sekali. Pokoknya, aku tidak setuju. Yang lain berkata satu demi satu. Saoyu sudah menantikannya, tetapi ketika mereka selesai berbicara, wajahnya sudah sangat jelek. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia juga tahu bahwa mereka sedang menindasnya. Jika kapak sebagus itu ditukar dengan kristal raja, sungguh akan sangat disayangkan. Burung nasar berbisa menyimpannya, tetapi tidak memberikannya kepadanya. Selain itu, dia benar-benar kekurangan senjata. Tanpa kapak ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, Saoyu tidak berani melawan. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghela nafas. Longchen melihat semua ini. Pada saat ini, dia berjalan di depan Venomous Fulture, menatap matanya, dan berkata dengan nada datar, menurut aturan, kapak ini sepenuhnya milikku. Aku berhak memberikannya kepadamu, tetapi bos Venomous Fulture menyimpannya sendiri. Apa artinya ini? Bagi Venomous Fulture, membiarkan Saoyu menggunakan hal bagus seperti itu seperti menempelkan bunga segar pada kotoran sapi. Dia tidak menyangka bahwa Longchen akan langsung berselisih dengannya demi Saoyu, si sampah ini. Awalnya, Venomous Fulture mengincar Longchen. Dia tidak bergerak sebelumnya karena dia tidak tahu latar belakang Longchen. Sekarang, saat Longchen berhadapan langsung dengannya, Venomous Fulture bukanlah orang yang pemarah. Niat membunuh di hatinya langsung meningkat. Kedua orang itu saling berhadapan dengan tatapan mata dingin. Ketika yang lain melihat postur ini, mereka juga mencipir. Mereka mengepalkan tangan dan berjalan di belakang Venomous Fulture, menatap Longchen dan Saoyu dengan tatapan haus darah. Saat ini, hanya Saoyu yang berdiri di belakang Longchen. Longchen, lupakan saja. Bos Venomous Fulture benar. Aku tidak punya kekuatan untuk menggunakan kapak itu. Jika aku kehilangannya, aku akan mengecewakan semua orang. Lupakan saja, lupakan saja. Saoyu buru-buru menarik lengan Longchen dan berkata dengan sedikit ketakutan. Dia bisa melihat bahwa Venomous Fulture dan yang lainnya telah meningkatkan niat membunuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat Longchen, dia tidak bisa menghadapi mereka semua sendirian. Longchen dengan lembut menariknya menjauh. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini, jadi dia berkata, kita semua berada di tim yang sama, jadi kita diperlakukan sama. Sebagai bos, yang terpenting adalah memprioritaskan kepentingan saudara-saudaramu. Bagaimana kamu bisa menjadi bos jika kamu bahkan tidak tahu ini? Longchen langsung menanyai Venomous Fulture. Apakah kamu ingin menjadi bos? Kelihatannya tidak sesuai dengan aturan saat kamu baru saja tiba. Tentu saja, kamu bisa menjadi bos, tetapi itu tergantung pada apakah saudara-saudaraku setuju atau tidak. Burung nasar berbisa tersenyum dingin. Bekas luka di wajahnya terpengaruh oleh senyumnya, seperti cacing yang menggeliat, yang cukup menjijikan. Lucu sekali. Kalau dia bisa jadi bos, aku akan langsung memenggal kepalanya. Anak kecil, tahukah kamu apa itu bos? Haha. Yang lainnya semua tertawa satu demi satu. Longchen tetap acuh-ta'acuh. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Aku mendapatkan kapak perang. Jika kamu menyerahkannya, aku bisa melupakan masalah ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, apakah kau akan membunuhku dan mengeluarkannya sendiri? Venomous Fulture melanjutkan sambil tersenyum. Meskipun anak ini misterius, dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Ada lebih dari 10 orang di tingkat kelima alam bela diri bumi di sini, dan Burung Nasar berbisa adalah seorang ahli di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Bagaimana Longchen bisa mengatakan hal seperti itu? Awalnya, Burung Nasar berbisa mengira bahwa Longchen memiliki beberapa kartu truf, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh karena takut kalah. Namun sekarang tampaknya dia hanyalah seorang pemarah yang tidak takut mati. Sejujurnya, setelah mencapai tingkat ke-4 alam bela diri bumi, Longchen memiliki perkiraan kasar tentang kekuatannya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa setelah membunuh mereka, Saoyu tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan, yang akan lebih merepotkan, Longchen pasti sudah membunuh mereka. Namun sekarang tampaknya bahkan jika dia tidak membunuh mereka, Saoyu akan mati bersama mereka cepat atau lambat. Dalam hal ini, Longchen telah memutuskan untuk mengirim mereka pergi. Satu-satunya masalah adalah Longchen jelas tidak bisa membiarkan Saoyu mengikutinya dalam perjalanan berikutnya. Untuk saat ini, Longchen hanya bisa membunuh semua pria besar seperti Serigala Liar ini dan kemudian mengirim Saoyu ke Kota Baja. Dan tepat saat dia hendak memulai, tanah logam itu tiba-tiba bergetar, dan perasaan mengerikan pun turun. Malah petaka. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak. 695. Perubahan ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Konfrontasi awal benar-benar terganggu oleh perubahan mendadak ini. Longchen tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi dia sedikit bingung. Namun, dia dapat melihat bahwa wajah semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Bahkan Venomous Fulture, yang berada di level ke-6 Earth Martial Arts Realm, telah melupakan Longchen. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan setiap orang adalah melarikan diri. Burung nasar berbisa adalah yang tercepat, dan yang lainnya mengikutinya. Bahkan Saoyu tahu bahwa sudah waktunya untuk melarikan diri. Tentu saja, dia tidak akan menyaret Longchen bersamanya. Ketika perubahan terjadi, dia buru-buru berteriak pada Longchen, Saudaraku, itu salah satu dari lima bencana. Lari, atau kamu akan mati. Longchen bukan orang bodoh. Jika mereka semua lari, bahkan jika Saoyu tidak mengatakannya, dia akan tetap lari. Selain itu, kecepatan reaksinya tidak lebih lambat dari Saoyu dan yang lainnya. Selain itu, kecepatannya jauh lebih cepat dari mereka. Dalam sekejap, dia berlari di depan semua orang. Tepat saat mereka bergerak, tanah berwarna coklat tua di belakang mereka tiba-tiba berguncang. Pada saat ini, terdengar suara mendesis yang mengerikan. Aliran udara kemasan yang kayak tiba-tiba keluar dari tanah, seperti ledakan. Ribuan aliran udara kemasan seukuran lengan tiba-tiba menyatu. Aliran udara kemasan ini membuat Longchen merasa ngeri. Api leluhur iblis sembilan keheningan yang dikendalikan oleh Xiaolang adalah sesuatu yang tidak berani didekati Longchen, dan aliran udara kemasan ini juga merupakan sesuatu yang tidak berani didekati Longchen. Ada perasaan tajam yang datang dari aliran udara kemasan itu. Setiap bagian cahaya kemasan itu seperti pisau paling tajam. Longchen memperkirakan bahwa jika dia tersentuh oleh aliran udara kemasan ini, dia akan dipotong-potong. Tidak seharusnya, tetapi tidak diragukan lagi. Aliran udara kemasan ini, begitu muncul, sungguh menakutkan. Salah satu dari lima bencana, yang disebut bencana, saya khawatir itu tidak sederhana. Bahkan burung nasar berbisa pun sangat takut. Longchen berpikir dalam hati, dan dia diam-diam waspada. Pada saat ini, aliran udara emas berkumpul di udara dan langsung mengembun menjadi seekor singa emas besar. Singa emas ini mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan mengejar Longchen dan yang lainnya. Dalam sekejap, saat kakinya menginjak tanah, seluruh tanah bergetar. Merasakan bahwa singa emas itu mengejar mereka, wajah semua orang menjadi pucat. Singa emas itu kadang berubah menjadi badai emas, dan kadang berubah menjadi singa yang berlari. Kemanapun ia pergi, gunung-gunung baja di sepanjang jalan semuanya terpotong-potong, bahkan tidak ada sisa-sisa yang tersisa. Terlebih lagi, kecepatannya tidak hanya tidak lebih lambat dari yang lain, tetapi juga jauh lebih cepat dari mereka. Longchen akhirnya mengerti mengapa mereka begitu takut. Jika mereka membiarkan singa emas ini menyentuh mereka dengan ringan, mereka akan berubah menjadi mayat cincang. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Salah satu dari lima bencana alam besar seharusnya dapat dengan mudah merenggut nyawa mereka. Longchen sangat menyadari keseriusan masalah ini. Hal pertama yang dilakukannya adalah memperlambat dan menarik sawyu, yang berada di belakang kelompok, ke atas. Terlepas dari apakah sawyu bersedia atau tidak, Longchen menempatkannya di alam taiksu. Di alam taiksu, Longchen dapat menggunakan ki taiksu untuk menghalangi mata sawyu sehingga ia tidak dapat melihat apapun. Setelah menempatkan sawyu ke alam taiksu, Longchen merasa jauh lebih lega. Namun, kecepatan singa emas yang diubah oleh aliran udara emas itu cukup mengerikan. Dalam sekejap, ia menerekam di depan Longchen. Jika Longchen tidak menyelamatkan sawyu tadi, sawyu mungkin sudah mati sekarang. Pelarian Darah Pada saat kritis ini, Longchen mengeksekusi Blood Escape sejenak. Dia tidak berani menyalakan semua True Essence-nya ke dalam Blood Escape, karena tanpa True Essence sebagai fondasi, dia akan mati tanpa kuburan jika dia menghadapi bahaya, dan di dalam Primeval Cemetery, bahaya ada di mana-mana. Blood Escape berpindah sejauh sekitar 1 mil dalam sekejap. Ia langsung menghabiskan sepersepuluh spiritual aether milik Longchen. Singa emas yang awalnya berada di belakang Longchen kini berada ratusan meter darinya. Longchen menyimpang dari arah aslinya, jadi singa emasnya tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia berubah menjadi pusaran emas dan langsung menerekam di depan Venomous Fulture dan yang lainnya. Ah! Terdengar suara jeritan memilukan dari arah ini. Longchen menyaksikan dengan sedikit ketakutan. Dia melihat bahwa mereka yang berlari terlalu lambat langsung ditelan oleh pusaran emas. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi daging dan darah dan menghilang di udara. Orang-orang kekar di bawah Venomous Fulture tewas dalam pusaran emas ini begitu saja. Longchen kini dianggap sudah terbebas dari bahaya, jadi ia mengeluarkan Saoyu. Bagi Saoyu, semua ini terjadi dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Ia tidak tahu apa yang terjadi atau di mana ia berada saat ia dilarikan keluar dari alam Taiksu oleh Longchen. Longchen, aku. Sebelum dia selesai berbicara, Saoyu melihat bahwa teman-temannya telah berubah menjadi daging cincang dan darah oleh pusaran emas beberapa ratus meter jauhnya. Adegan ini cukup tragis. Mereka hanya bisa menjerit putus asa, dan kemudian tidak ada yang lain. Wajah Saoyu menjadi pucat. Dia mengerti bahwa jika bukan karena Longchen, dia pasti akan menjadi daging cincang. Dia sekali lagi merasa sangat berterima kasih kepada Longchen. Sekarang, bahkan jika Longchen memintanya untuk memanjat gunung pisau dan terjun ke lautan api, dia mungkin tidak akan mengerutkan kening. Satu persatu, rekan-rekannya tewas di tangan pusaran angin emas. Saoyu tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, ia merasa lega. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di sini yang tidak menindasnya. Ia telah menanggungnya demi bertahan hidup. Hari ini, mereka akhirnya menderita pembalasan. Di dalam pemakaman purba, nama-nama dari lima bencana alam besar bagaikan guntur yang menggema di telinga seseorang, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan saat mendengar nama-nama tersebut. Banyak orang telah meninggal di bawah lima bencana alam besar di pemakaman purba, jadi ketika mereka melihat aliran udara emas muncul, ekspresi setiap orang dari mereka begitu ketakutan. Dalam proses ketidakpedulian Longchen dan Saoyu, lebih dari selusin prajurit segera ditelan, dan itu adalah burung nasar berbisa. Dia berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, dia berlari tepat waktu, dan angin puyuh emas tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Dalam proses ketidakpedulian Longchen dan Saoyu, lebih dari selusin prajurit segera ditelan, dan itu adalah burung nasar berbisa. Dia berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, dia berlari tepat waktu, dan angin puyuh emas tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Orang-orang hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup, dan dia tidak ingin mati di tangan bencana alam, terutama ketika Longchen dan Saoyu tampaknya memiliki cara untuk melarikan diri. Lebih dari selusin saudaranya kini telah tewas, dan hanya dia yang tersisa. Tak perlu dikatakan lagi, Venomous Fulture sangat menderita. Ini adalah bencana alam, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Namun, hati Venomous Fulture dipenuhi amarah. Kemarahan ini hanya bisa dicurahkan pada Longchen dan Saoyu. Longchen menatap aliran udara kemasan itu dalam-dalam, dan matanya penuh dengan rasa kagum. Dia tahu bahwa jika dia tersentuh langsung oleh aliran udara kemasan itu, hasilnya adalah kematian. Ada terlalu banyak aliran udara kemasan, dan dia tidak dapat menghindarinya, jadi dia bertanya, Saudara Yu, benda apakah ini, dan apa saja lima bencana alam itu. Saoyu masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia bergumam, 5. Lima bencana alam adalah lima bencana yang merenggut nyawa yang sering muncul di pemakaman kuno. Itu adalah bencana alam, bukan buatan manusia. Aliran udara emas di depan kita adalah bencana alam yang termasuk dalam wilayah emas berkilau, dan itu adalah salah satu dari lima bencana alam, ki pemakan emas. Ki pemakan emas. Long Chen tidak menyangka akan ada hal seperti itu di pemakaman kuno. Ki pemakan emas muncul sesuka hatinya, tanpa pola apapun, dan bahkan akan mengejar tanpa henti. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya itu. Sangat mungkin jika seseorang tidak beruntung dan kebetulan berdiri di tempat ki pemakan emas muncul, mereka akan dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ki pemakan emas ini hanyalah aliran udara yang dibentuk oleh bila-bila emas sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul menjadi satu. Long Chen, ini buruk. Bos Venomous Fulture akan bersembunyi. Pada saat ini, Saoyu berkata dengan panik. Dia bisa melihat wajah burung nasar berbisa itu penuh dengan kebencian. Begitu banyak saudaranya yang telah meninggal, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengembangkan emosi yang gila di dalam hatinya. Jika dia datang untuk membalas dendam, maka mereka berdua akan tamat. Long Chen tidak peduli dengan kata-kata Saoyu. Dia dengan hati-hati melihat singa yang dibentuk oleh ki pemakan emas di belakang burung nasar berbisa. Benar saja, setelah mengejar untuk waktu yang lama dan gagal menghabisi lawannya, singa emas itu mengeluarkan rata pantah berdaya, dan kemudian berubah menjadi ribuan aliran udara, yang semuanya mengebor ke dalam tanah berwarna coklat tua. Ini masih berakhir. Mata Saoyu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Melihat burung nasar berbisa yang gila dan kejam itu, dia tahu bahwa dia hanya bisa pasrah pada takdir. Benar saja, burung nasar berbisa berhenti. Dia terengah-engah, dan ketika kekuatan fisiknya hampir pulih, dia tiba-tiba melihat ke arah Long Chen. Wajahnya penuh dengan kebencian dan kedengkian, dan tatapan matanya yang ganas membuat Saoyu takut beberapa langkah mundur. Long Chen, ayo lari. Saoyu tahu bahwa tidak ada ruang untuk rekonsiliasi saat ini. Burung nasar berbisa bertekad untuk membunuh mereka berdua. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berharap kecepatan Long Chen bisa sedikit lebih cepat. Namun, ketika dia berbalik, dia mendapati Long Chen sudah mencengkramnya. Dibandingkan dengan lengan Saoyu, lengan Long Chen tampak seperti lengan bayi, tetapi lengan seperti itulah yang diletakkan di lengan Saoyu dan memegangnya dengan kuat. Long Chen, kau. Saoyu menatap Long Chen dengan bingung. Kesempatan itu telah hilang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan mencari kematian, atau lebih tepatnya, dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Phenomous Fulture. 696. Berdiri di sini, berdiri di sana, jangan bergerak. Yang membuat Saoyu terdiam adalah setelah Long Chen mengucapkan kata-kata ini kepadanya, dia langsung berjalan di depannya dan menghadapi burung nasar beracun yang mendekat. Tatapan mereka bertemu di udara, yang satu kejam dan yang lain acuh-ta'acuh, dan udara dipenuhi dengan bau mesiu. Jangan melawannya, kau tidak. Suara Saoyu semakin pelan. Saat ini, Long Chen sudah berjalan cukup jauh darinya, dan ada beberapa perubahan kecil pada tubuh Long Chen. Perubahan inilah yang membuat Saoyu mengerti bahwa Long Chen mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Long Chen berubah menjadi jiwa naga. Sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, taji tulang yang tajam muncul, dan cakar yang tajam berkedip dengan cahaya dingin. Tubuhnya penuh dengan aura berdarah dan pembunuh. Aura ini tidak jauh berbeda dari aura Phenomous Fulture yang kejam dan bengis. Lumayan, kamu masih tahu cara mencari kematian. Burung nasar berbisa menggeram dingin. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi dan langsung menerkam Long Chen. Kematian begitu banyak saudaranya telah menyebabkan suasana hatinya jatuh ke dasar. Mungkin hanya dengan membunuh Long Chen dan Saoyu dia bisa sedikit meredakan suasana hatinya. Long Chen juga tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang ini. Lawannya adalah seorang pendekar di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Long Chen tidak berani meremehkannya sedikitpun. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, lawannya dua tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika sifat ki sejatinya meningkat 10 kali lipat setelah transformasi jiwa naga, lawannya masih satu tingkat lebih tinggi darinya. Melahap dunia berdarah Dalam situasi melahap dunia darah, Long Chen tidak hanya dapat sedikit menekan ki sejati burung nasar berbisa, tetapi dia juga dapat mengendalikan banyak hal. Jika burung nasar berbisa ceroboh, sangat mungkin Long Chen akan memanfaatkan kesempatan ini. Begitu keduanya bertarung, mereka menggunakan cara nekat. Di bawah tampilan devoring bloody world milik Long Chen, kabut merah darah segera memenuhi sekelilingnya, seperti kepompong merah darah, yang sepenuhnya menyelimuti Poisonos Fulture. Kekuatan menelan yang tak terbatas bekerja pada tubuh Poisonos Fulture, dan kekuatan hisap yang mengerikan ini datang dari segala arah. Apa-apaan ini? Sepertinya kau punya banyak cara ajaib. Burung nasar beracun tersenyum dingin. Meskipun dia tampak santai, dia cukup terkejut. Di bawah tekanan dunia berdarah yang memakan ini, dia hanya bisa menggunakan 70 hingga 80 persen dari ki sejatinya. Jika Long Chen berada pada level yang lebih tinggi, dia tidak akan sebanding dengan Long Chen saat ini. Cukup sudah berurusan denganmu. Suara dingin Long Chen bergema di telinga Poisonos Fulture. Dia menggunakan willow chatkin wind steps dan dengan cepat berputar di sekitar Poisonos Fulture, mencari kesempatan untuk menyerang. Mencari kematian. Penampilan Long Chen yang tak kenal takut membuat Poisonos Fulture merasa bahwa dirinya diremehkan. Meskipun dia telah menghabiskan banyak Quintessence saat dikejar oleh Gold Devoringki, Venomous Fulture tidak percaya bahwa Quintessence yang tersisa tidak cukup untuk membunuh Long Chen. 7. Racun Jahat Jari Iblis Dengan suara mendesing, salah satu jari Fulture terjulur dari tangan kanannya. Warna jari ini sedikit berbeda dengan warna kulitnya. Warna jari ini jauh lebih gelap, hampir seperti arang hitam. Banyak udara hitam mengalir di sekitar jari ini seperti serangga menjijikan. Truki milik Poisonos Fulture meledak di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan semua truki di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu. Dalam sekejap, dia muncul di depan Long Chen. Jari tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menusuk ke arah dahi Long Chen. Di depan jarinya, ki hitam membentuk tujuh lapisan pusaran air, setiap lapisan pusaran air memiliki beberapa hantu iblis dingin. Di telinga Long Chen, tawa tragis terdengar. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal ini. Long Chen tertawa dalam hatinya. Jari iblis racun tujuh kejahatan ini penuh dengan ki jahat dan ki beracun, yang termasuk dalam jenis kekuatan yang menyeramkan. Namun, Long Chen juga memiliki jenis serangan ini, dan itu adalah segel kehancuran ilahi. Saat ini, Long Chen dalam kondisi seluruh tubuhnya. Di bawah kendalinya, semua truki di tubuhnya dengan gila-gilaan mengalir menuju titik-titik akupuntur di tangan kanannya. Pada saat ini, Golden Krause Fire di Dragon Soul Truki juga dipanggil oleh Long Chen. Saat dia membentuk segel, api itu membakar telapak tangannya dengan ganas, menutupi jejak tangan abu-abu yang muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Setelah jari iblis racun tujuh jahat muncul, Long Chen dengan cepat menyerang dengan segel kehancuran ilahi. Jari jahat dan segel kehancuran ilahi tiba-tiba bertabrakan. Segel kehancuran ilahi mengandung ki kematian yang kuat. Terus terang, itu adalah jenis keterampilan tempur yang jahat. Pada saat ini, meskipun Long Chen berada satu level lebih rendah dari lawannya dalam hal ki sejati, dalam hal keterampilan tempur, Long Chen berada satu level lebih tinggi dari lawannya. Segel kehancuran ilahi dan jari iblis racun tujuh kejahatan bertabrakan dengan dahsyat. Aliran udara di sekitarnya terpelintir, dan pasir besi berwarna coklat tua di tanah tiba-tiba terkorosi. Kali ini, hasil konfrontasinya benar-benar berimbang. Keduanya bergerak mundur, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Melihat pemandangan ini, Sao Yu sedikit tercengang. Ia mengira bahwa di bawah tujuh jari iblis racun burung nasar berbisa yang terkenal itu, Long Chen pasti akan mati. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara level mereka. Ia tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar dapat melancarkan gerakan saat ini dan memblokir serangan lawan. Bagi Sao Yu, ini sudah sangat sulit. Namun, saat berpikir bahwa burung nasar berbisa mungkin akan menunjukkan keterampilan yang lebih unik, wajah Sao Yu penuh dengan kesengsaraan. Long Chen adalah orang yang baik. Dia tidak ingin Long Chen mati di tangan burung nasar berbisa. Tidak masalah jika dia mati, tetapi Long Chen jelas masih remaja. Tidak ada gunanya mati. Memikirkan hal ini, Sao Yu diam-diam bergerak maju, berharap dia bisa sedikit membantu Long Chen atau bahkan melawan Venomous Fulture, sehingga Long Chen punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah gerakan sebelumnya, Long Chen memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempur lawannya. Hanya dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia berada di level ke-6 alam bela diri bumi, dia tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Long Chen. Tentu saja, burung nasar berbisa adalah beberapa prajurit pengembara. Dia tidak memiliki dasar keluarga, juga tidak memiliki keunggulan warisan. Jika toko inti dari sembilan klan memiliki banyak harta, jika mereka berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, tidak akan mudah bagi Long Chen untuk mengalahkan mereka. Di mata Venomous Fulture, Long Chen memang lawan yang mengejutkan. Keterampilan tempur tingkat menengah king level yang baru saja ia tunjukkan sangat bagus di antara semua keterampilan tempurnya. Ia tidak menyangka bahwa esens sejati miliknya di tingkat ke-6 Earth Martial Arts Realm tidak akan mampu membunuh Long Chen. Bajingan kecil, menghindar sekali saja sudah merupakan keberuntungan. Coba lagi, aku belum pernah menggunakan keterampilan pertempuran tingkat raja tinggi ini pada banyak orang. Kau seharusnya merasa puas dengan kehormatan menggunakannya padaku. Burung Nasar berbisa tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai berbicara, ia berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang Long Chen. Kali ini, Venomous Fulture menghabiskan seluruh esens sejatinya untuk membunuh Long Chen, pemuda misterius itu. Long Chen hanya berada di level ke-4 Earth Martial Arts Realm, tetapi dia bisa mengerahkan kekuatan seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Setelah Venomous Fulture membunuh Long Chen, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya menjadi pahlawan generasi ini. Kenapa tidak? Di dunia ini, aturan bertahan hidup adalah hukum rimba. Pergilah ke neraka, kabut hitam menutupi mata Venomous Fulture dan bahkan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tak lama kemudian, ia sepenuhnya diselimuti kabut hitam. Kerasukan burung Nasar berkepala sembilan, pembunuhan yang kejam. Suara burung bergema di kabut hitam. Suara tajam itu bahkan menusuk gendang telinga Long Chen. Ketika burung Nasar berbisa ini mengerahkan seluruh kemampuannya, itu bukan hanya untuk pamer. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah serangan yang sangat kuat. Burung Nasar berkepala sembilan adalah sejenis binatang iblis tingkat tinggi dalam legenda. Itu pasti di tingkat kaisar. Kepemilikan burung Nasar berkepala sembilan juga merupakan keterampilan tempur yang lahir dari binatang iblis ini. Pada saat ini, kabut hitam pada burung Nasar berbisa tiba-tiba berputar. Satu bagiannya mengembun menjadi sepasang sayap hitam besar di belakangnya, sementara bagian lainnya mengembun menjadi sembilan kepala hitam di atas kepala burung Nasar berbisa. Penampilan ini cukup menakutkan, dan daya tangkalnya cukup kuat. Aura dingin menyelimuti area di sekitarnya, dan Long Chen di depannya adalah yang pertama terpengaruh. Pada saat ini, Venomous Fulture tampaknya telah berubah menjadi demonik bis yang legendaris. Jahat, ganas, dan kejam. Mata berkabut itu dipenuhi dengan kebiadaban seekor binatang buas. Kali ini, total sembilan suara burung terdengar. Bayangan burung Nasar berkepala sembilan langsung menerkam ke arah Long Chen di bawah kendali burung Nasar berbisa. Sayap hitam pekat itu berkelebat, memberinya kekuatan luar biasa. Sembilan kepala itu seperti tombak tajam dan lincah, menusuk ke arah Long Chen. Karena itu Yin, maka aku akan menggunakan yang untuk menghancurkannya. Untuk menghadapi serangan ini, aku akan menggunakan Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint. Long Chen senang karena dia mempelajari Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint untuk pertama kalinya. Jika itu adalah Mystic Emperor Burning Heaven Imprint, mungkin akan sedikit merepotkan untuk menghadapi Nine Headed Fulture ini. Pertama kali dia menggunakan Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint, itu dengan mudah diblokir oleh Tuan Muda Ras Dewa. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint tidak cukup kuat. Sebaliknya, dengan perbedaan kekuatan 6 atau 7 level, Long Chen mampu menggunakan keterampilan tempur ini dan langsung mengguncang Tuan Muda Ras Dewa. Dapat dilihat betapa mengerikannya Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint. Jika suatu keterampilan tempur tingkat kaisar digunakan, siapakah yang dapat menandinginya? Api merah darah tiba-tiba menyala di lengan kanan Long Chen. Segel kaisar merah di telapak tangannya bersinar terang seperti sebelumnya. Long Chen menggunakan semua ki di tubuhnya untuk mengaktifkan jejak surga pembakar kaisar merah. Dengung, dengung, dengung. Api itu membakar dan memadat menjadi segel api besar di bawah telapak tangan Long Chen. Jejak langit terbakar kaisar merah ini muncul dengan cepat dan tiba-tiba. Ketika burung nasar berbisa bergegas mendekat, jejak langit terbakar kaisar merah milik Long Chen tiba-tiba melesat keluar dan langsung menyapu ke arah burung nasar berbisa. 697 Tanda besar itu langsung menyapu tubuh Venomous Fulture di tengah teriakannya. Teriakan Venomous Fulture segera menjadi semakin keras. Dampak mengerikan dari Scarlet Emperor Scorching Cell telah langsung menghancurkan organ dalam dan tulang-tulangnya. Dia tidak mungkin lebih mati dalam sekejap. Pada saat yang sama, kobaran api yang membumbung tinggi langsung mengubah Venomous Fulture menjadi manusia yang menyala-nyala. Tanpa diduga, Long Chen tidak terluka, sementara Venomous Fulture terlempar seperti burung api. Aroma daging panggang tercium di udara. Tubuh Long Chen dengan cepat menyapu Venomous Fulture. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah memegang kosmos sak milik Venomous Fulture. Adapun mayat Venomous Fulture, jatuh ke tanah dengan suara keras di tengah kobaran api. Selain kobaran api yang masih menyala di tubuhnya, tidak ada suara lain. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen benar-benar memiliki keterampilan tempur yang mengerikan. Ini bukanlah hal yang paling mengesankan. Hal yang paling mengesankan adalah bahwa Long Chen benar-benar telah mempelajari keterampilan tempur ini. Keterampilan tempur yang dapat menekan keterampilan tempur tingkat raja tingkat tinggi tidak diragukan lagi adalah keterampilan tempur tingkat kaisar. Keterampilan tempur tingkat kaisar hanya ada di tangan beberapa orang. Burung nasar berbisa tidak pernah menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan memilikinya. Terlalu banyak hal tak terduga yang menyebabkan kematian Phenomous Fulturi. Hasil ini membuat Sao Yu tercengang. Dia menatap kosong ke arah Long Chen, mulutnya terbuka lebar. Pemuda ini benar-benar membuat mulutnya kering sesaat. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah ada telur di mulutnya. Setelah dia selesai mengeksekusi segel pembakaran kaisar merah, esensi sejati di seluruh tubuh Long Chen sudah benar-benar habis. Pemakaman purba adalah tempat pembantaian, dan dengan keributan hebat yang terjadi di sini, mungkin akan ada orang yang datang sebentar lagi. Ini bukan hal yang baik, jadi Long Chen buru-buru berkata, Saudara Yu, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi dulu, cepatlah. Atas perintah terakhir Long Chen, Sao Yu buru-buru kembali sadar. Dia menelan ludahnya dan buru-buru berkata, Baiklah. Baiklah, aku datang. Guncangan di hatinya bagaikan duri yang menusuk tenggorokannya. Dia tidak bisa menelannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Orang lain dalam kelompok Sao Yu telah terbunuh oleh energi pemakan logam, jadi itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Adapun burung nasar berbisa, dia juga pantas mati. Namun, Sao Yu tetap tinggal. Long Chen harus mengaturnya sebelum dia bisa menempuh jalannya sendiri. Setelah berjalan beberapa saat, Long Chen menyerahkan kantong kosmos burung nasar kepada Sao Yu dan berkata, Saudara Yu, ini milikmu. Kapak perang yang kamu inginkan ada di dalam. Lihatlah. Sao Yu buru-buru mendorong kantong Qian Kun kembali ke Long Chen dan tergagap, A aku tidak bisa menerimanya. Ini adalah rampasan perangmu. Bagaimana aku bisa punya muka untuk menerimanya? Long Chen menarik tangan Sao Yu dan langsung meletakkannya di telapak tangannya yang lebar, sambil berkata, Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Benda ini tidak berguna bagiku. Aku mengambilnya untukmu. Jika kau tidak menerimanya, maka kau tidak akan memberiku muka, Long Chen. Kata-kata kasar Long Chen membuat Sao Yu berpikir bahwa jika dia ragu-ragu, dia mungkin akan dipandang rendah oleh Long Chen, jadi dia segera mengambil kantong Qian Kun dan menatap Long Chen, berkata dengan tegas, Saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Aku, Sao Yu, tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Long Chen mengangguk. Dia bukan orang yang suka menunda-nunda. Saat ini, sambil berjalan, dia langsung berkata kepada Sao Yu, Masalah hari ini terjadi karena aku tidak punya pilihan. Bahkan jika aku tidak melakukannya, burung nasar berbisa akan mengambil nyawamu cepat atau lambat. Namun, jika aku membunuhnya, teman-temanmu akan hilang. Dan aku juga memiliki beberapa hal yang perlu kulakukan. Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku sudah memikirkannya. Sao Yu tersenyum dan berkata langsung, meskipun aku tidak punya tujuan untuk saat ini, aku akan pergi ke kota baja terlebih dahulu. Aku akan tinggal di sana selama sebulan, dan aku pasti akan bisa mendapatkan teman-teman yang sepemikiran. Setelah mengalami masalah ini, aku tahu bagaimana memandang orang, siapa yang bersaudara, dan siapa yang akan menusukku dari belakang. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku bisa mencari kota sendiri. Jika kamu punya urusan sendiri, silakan saja. Sao Yu bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia sudah cukup merasa bersalah sehingga membiarkan Long Chen menyelamatkannya. Long Chen jauh lebih kuat darinya, dan mereka adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Long Chen dan menjadi beban Long Chen. Baru setelah mendengar Sao Yu mengatakan hal ini, kekhawatiran di hati Long Chen sirna, dan dia berkata, aku memang punya barang-barangku sendiri, tetapi tidak perlu terburu-buru. Perjalanan ini akan berbahaya, jadi aku akan mengirimmu ke kota baja terlebih dahulu dan memastikan keselamatanmu. Jika memang begitu, maka aku akan berterima kasih kepada saudara Long Chen. Sao Yu menatap pemuda dihadapannya dengan penuh rasa terima kasih. Ia sepertinya memiliki firasat bahwa pemuda ini mungkin akan menjadi salah satu orang paling cemerlang di pemakaman purba kali ini. Long Chen tidak tahu apa-apa, dan dia tidak tahu apapun tentang pemakaman purba, namun dia memiliki begitu banyak kartu truf. Siapakah dia sebenarnya? Sao Yu sudah merasa sedikit kagum terhadap pemuda ini. Selanjutnya, Long Chen dan Sao Yu menuju ke arah kota. Setelah beberapa saat tergesa-gesa, mereka tampaknya sudah hampir sampai. Dalam perjalanan, mereka menghadapi banyak serangan. Ada binatang buas, dan ada juga manusia. Untuk menyatu dengan medali makam kuno, semua orang membantai dengan gila-gilaan. Dalam pertempuran sebelumnya, medali makam kuno milik orang mati lainnya menyatu dengan kelompok burung nasar racun, dan medali makam kuno milik kelompok burung nasar racun langsung dihancurkan oleh ki pemakan logam. Namun, Long Chen tidak terburu-buru. Setelah itu, total dua kelompok melihat bahwa hanya ada dua dari mereka, jadi mereka menyerang mereka. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Long Chen. Setengah dari medali makam kuno mereka ada di tangan Long Chen, dan setengah lainnya ada di tangan Sao Yu. Penggabungan medali makam kuno tampaknya menjadi masalah yang sangat sederhana bagi Long Chen. Bagaimanapun, level yang dia catat di awal terlalu rendah. Total medali makam kuno tujuh orang membuat medali makam kuno Long Chen sudah setengah emas, dan milik Sao Yu kurang lebih sama. Adapun sisanya, Long Chen tidak dapat membantu mereka lagi. Jika mereka ingin bertahan hidup di pemakaman purba, mereka masih harus bergantung pada diri mereka sendiri pada akhirnya. Sao Yu dan Long Chen ditakdirkan, tetapi Long Chen hanya bisa membantunya sampai titik ini. Setelah menghabiskan waktu lima atau enam hari, garis besar sebuah kota akhirnya muncul di depan daratan berwarna coklat tua. Kota itu masih sangat jauh, tetapi Long Chen dapat melihat bahwa kota ini sebenarnya sepenuhnya terbentuk oleh baja hitam. Kota itu seperti monster ganas, yang berhibernasi di sisi lain langit. Samar-samar, Long Chen melihat bendera hijau besar di puncak kota. Akhirnya aku menemukan kota itu. Ada bendera hijau di atas kota itu, yang berarti kota ini telah diduduki oleh klan Feng. Awalnya aku adalah anggota dinasti Suci Tian Feng, jadi perlakuan yang kuterima di kota ini seharusnya lebih baik. Saudara Long Chen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu atas waktu yang telah kau berikan. Aku tidak menyangka bahwa seorang sampah sepertiku, Sao Yu, akan dapat bertemu dengan orang yang begitu mulia sepertimu. Long Chen juga menghela napas lega. Ia tersenyum dan berkata, jangan terlalu perhitungan. Kita bertemu satu sama lain karena takdir. Kau juga memberitahuku banyak hal. Klan Feng. Karena itu adalah kota yang diduduki oleh klan Feng, Long Chen tidak akan pergi ke sana. Bagaimanapun, dia telah membunuh Feng Xuan. Feng Xuan telah meninggalkan bekas di tubuhnya. Akan sangat merepotkan jika dia ditemukan. Selain itu, ada banyak ahli di klan Feng. Banyak dari mereka yang sebanding dengan Tuan Muda Ras Dewa. Long Chen tidak ingin kehilangan nyawanya tanpa alasan. Aku akan mengirimmu ke sini. Kau bisa pergi ke sana sendiri. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Long Chen mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Long Chen telah menyelamatkan hidupnya dua kali berturut-turut. Mustahil bagi Saoyu untuk tidak merasa bersyukur. Setelah beberapa hari bergaul dengan Long Chen, dia mengerti banyak tentang Long Chen. Dia agak enggan berpisah dengannya. Namun, mereka berdua tidak berasal dari dunia yang sama. Persahabatan mereka berakhir di sini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budimu. Saudara Long Chen, kaulah dermawanku. Kata Saoyu dengan tegas. Baiklah, ayo pergi. Jangan terlalu pelin-pelan. Kata Long Chen sambil tersenyum. Saoyu menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen. Dia menoleh untuk melihat Long Chen beberapa kali sebelum berjalan menuju ke arah kota yang jauh. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Long Chen tiba-tiba merasakan dua aura kuat datang dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat dua pria mengenakan jubah Qian terbang menuju ke arah kota. Karena Long Chen dan Long Chen menghalangi jalan mereka, mereka pasti akan lewat. Dari sorot mata mereka, terlihat bahwa mereka hanya melihat Long Chen dan Long Chen dengan santai. Mereka tidak berniat menyerang mereka. Jika orang lain yang lewat, Long Chen tidak akan khawatir sama sekali. Namun, berdasarkan pakaian dan aura kedua pria ini, serta kecepatan mereka yang sangat cepat, jelas bahwa mereka berasal dari klan Feng. Oh tidak. Long Chen buru-buru menghindar ke samping. Dia berpura-pura memberi jalan kepada pihak lain dengan cara yang sangat normal. Jika dia bertindak terlalu berlebihan, pihak lain mungkin akan menyadari ada sesuatu yang salah. Kedua pria dari klan Feng itu dengan cepat melewati Long Chen dan mendekati lokasi Saoyu. Saoyu juga merasakan kehadiran mereka dan dengan cepat menoleh. Setelah melihat bahwa itu adalah dua orang dari klan Feng, dia menghela napas lega. Untungnya, Long Chen menghela napas lega. Pihak lain tidak menemukannya. Ini sudah merupakan hal yang beruntung. Namun, pada saat ini, kedua pria dari klan Feng berhenti di antara Long Chen dan Saoyu. Mereka berjarak sekitar 10 meter dari keduanya. Setelah kedua pria itu berhenti, mereka tiba-tiba menoleh dan menatap Long Chen. Mata mereka yang bingung menyapu tubuh Long Chen dan segera berkata dengan dingin, Bocah, kau benar-benar membunuh orang-orang dari klan Fengku. Kau mencari kematian. Setelah mengatakan itu, kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas menuju Long Chen. Sial, aku sudah ketahuan. Long Chen merasa sedikit tidak berdaya. Kali ini, peruntungannya benar-benar buruk. Setelah datang ke sini, ternyata ada orang yang lewat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. 698 Kedua orang dari klan Feng, karena jejak yang ditinggalkan oleh Feng Xuan, tahu bahwa Long Chen telah membunuh orang-orang dari klan Feng. Keduanya menampakkan ekspresi haus darah dan bergegas menuju Long Chen. Kedua orang ini sama-sama berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Long Chen bisa membunuh salah satu dari mereka jika dia mempertaruhkan nyawanya, tetapi yang satunya akan merepotkan. Selain itu, dia tidak tahu metode khusus apa yang dimiliki klan Feng, jadi Long Chen bersiap untuk melarikan diri secara langsung. Sebelum dia memiliki cukup kekuatan, melarikan diri adalah rencana terbaik. Namun, saat ini, kedua prajurit itu secara kasar dapat melihat kekuatan Long Chen. Dia hanya berada di tingkat ke-4 alam bela diri bumi, jadi mereka berdua tidak perlu bergerak. Oleh karena itu, salah satu dari mereka tiba-tiba mundur dalam proses bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, orang ini hanya berada di tingkat ke-4 alam bela diri bumi. Aku akan menyerahkannya padamu. Ada kaki tangan di sana. Komplotan yang dia bicarakan tentu saja Sao Yu. Setelah berkata demikian, kecepatannya bertambah pesat dan dia langsung menyapu ke arah Sao Yu. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menyebabkan kematian seketika pada Sao Yu. Long Chen tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Pikirannya kosong. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika dia dengan putus asa bergegas menuju Sao Yu, ahli dari klan Feng telah tiba di sisi Sao Yu. Di bawah tatapan mata Sao Yu yang ketakutan, ahli itu dengan ringan menekan telapak tangannya di dada Sao Yu. Long, jakunnya bergerak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil nama Long Chen. Sao Yu jatuh ke tanah dengan lembut dan kehilangan napas. Sebelum dia meninggal, ekspresinya masih kosong. Awalnya, setelah diselamatkan oleh Long Chen dua kali, dia aman dan telah lolos dari bahaya. Dia juga akhirnya memiliki beberapa rencana untuk masa depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan kehilangan nyawanya pada saat kritis ini. Sao Yu. Seperti sambaran petir, seluruh tubuh Long Chen menjadi lamban. Dia menghentikan langkahnya dan menatap tubuh Sao Yu yang telah jatuh. Matanya, yang kosong kecuali pupilnya, berangsur-angsur menjadi merah. Aura berdarah keluar dari tubuh Long Chen. Mati. Kematian Sao Yu telah memicu kemarahan dan kebencian Long Chen. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, Sao Yu tidak akan mati. Namun, jika bukan karena Long Chen, Sao Yu pasti sudah lama mati. Ini mungkin takdir. Bagi mereka yang kurang beruntung, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, hasil akhirnya akan tetap sama. Pikiran Long Chen menjadi kosong. Darahnya mengalir deras ke kepalanya, menodai seluruh dunianya dengan darah. Dia sudah lama tidak semarah ini. Terakhir kali, itu karena Feng Shuan ingin menjarah nadi angin surgawi Huangfuki. Kali ini, itu karena Feng Shuan membunuh seorang teman yang diakuinya. Kalian semua, mati. Sisik berwarna merah darah muncul di tubuh Long Chen dan Aura yang lebih kuat meletus dari tubuh Long Chen. Oh, dia seorang pejuang binatang buas. Jiwa binatang buas macam apa itu? Kedua orang dari klan Feng sama sekali tidak menganggap serius Long Chen. Siapa tahu. Tapi sepertinya anak ini ingin melawan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Menarik. Dia sudah berkultivasi sampai tingkat ini, tapi dia masih belum tahu seberapa besar jarak antar alam. Di antara kita berdua, siapa yang akan bertarung? Tentu saja aku. Kau baru saja membunuh satu orang, dan sekarang kau ingin bertarung denganku. Haha, baiklah, itu milikmu. Tapi babi gemuk tadi benar-benar lemah. Si kecil ini terlihat lebih kuat. Lebih baik kau bersenang-senang. Jangan sepertiku dan langsung terbunuh. Keduanya tertawa seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Mereka sama sekali tidak memandang Long Chen. Saat salah satu dari mereka tertawa, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pusaran angin yang berputar dengan kecepatan tinggi saat ia menyerang Long Chen. Pusaran angin itu seperti tornado, dengan cahaya bila pedang yang menyala-nyala di dalamnya. Badai tornado. Prajurit dari klan Feng melancarkan jurus pembunuhnya. Long Chen berani membunuh orang-orang dari klan Feng, membunuh rekan senegaranya, dan bahkan meninggalkan bekas padanya. Dapat dilihat betapa orang-orang yang terbunuh membenci Long Chen. Oleh karena itu, prajurit dari klan Feng berencana menggunakan jurus ini untuk menyiksa Long Chen secara perlahan hingga mati. Namun, dia meremehkan kekuatan Long Chen. Long Chen, yang telah berubah menjadi jiwa naga, memiliki kekuatan tak terbatas. Jika dia bisa membunuh seorang prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, dia bisa membunuh yang kedua, terutama ketika lawan memandang rendah dirinya. Tempat ini sangat dekat dengan kota yang diduduki klan Feng. Long Chen secara alami tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Kau sudah pergi. Apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa kembali. Kalau sudah begini, biar aku yang membalas dendam untukmu. Long Chen tersenyum getir dalam hatinya. Kemudian, cahaya dingin keluar dari matanya. Api merah darah tiba-tiba menyala di lengan kanannya. Segel kaisar merah yang menyala-nyala di telapak tangannya tiba-tiba menyala. Apercer bela diri yang menyembunyikan api sudah tertutup oleh api. Bayangan besar segel kaisar merah yang membakar langit muncul di telapak tangan Long Chen. Segel pembakar langit kaisar merah Ketika lawan menyerangnya, jurus pertama Long Chen adalah jurus mematikan, jurus mematikan yang mutlak. Bahkan selama proses segel pembakar langit kaisar merah, Long Chen juga menggunakan dunia darah yang memakan untuk menekan kis sejati lawan. Serangan yang begitu dahsyat membuat prajurit dari klan Feng yang sedang memamerkan kekuatannya itu sedikit konyol. Setelah devoring world of blood, segel pembakar langit kaisar merah tiba-tiba melesat keluar. Gemuruh. Apa? Prajurit dari klan Feng yang menggunakan jurus pembunuh tornado itu dikejutkan oleh devoring world of blood milik Long Chen. Sebelum dia sempat bereaksi, segel pembakar langit kaisar merah milik Long Chen yang agung tiba-tiba melesat keluar dan langsung mengenai bagian atas kepalanya. Bagaimana bisa sekuat itu? Itu jelas merupakan keterampilan tempur tingkat kekaisaran. Kedua prajurit dari klan Feng itu tercengang. Mereka awalnya memandang rendah Long Chen, tetapi pada saat itu, ekspresi mereka menjadi sangat menarik, terutama prajurit yang bertarung melawan Long Chen. Pada saat itu, dia secara langsung merasakan kekuatan segel pembakar langit kaisar merah dari Long Chen. Segel besar yang menutupi langit dan bumi langsung menekan bagian atas kepalanya. Tidak. Setelah mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, serangannya langsung ditelan oleh Scarlet Emperor Incinerating Cell milik Long Chen. Kekuatan dahsyat dari Empyrean Cell langsung membakar tubuhnya menjadi arang, dan tidak ada yang tersisa darinya. Seorang ahli alam beladiri bumi tingkat enam terbunuh dalam satu gerakan. Dan Long Chen hanya berada di level keempat alam beladiri bumi. Untuk dapat membunuh musuh yang dua level lebih tinggi darinya, di pemakaman primordial, mungkin hanya Long Chen yang mampu melakukannya. Bagi ahli lain dari klan Feng, ini adalah hal yang menakutkan. Awalnya dia mengira Long Chen sama seperti Shaoyu dan bisa dibunuh dengan mudah. Siapa yang tahu situasi seperti itu akan terjadi. Ketika dia melihat rekannya, yang kekuatannya mirip dengannya, benar-benar dibunuh oleh Long Chen begitu saja, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah melarikan diri. Kota yang diduduki klan Feng berada tepat di depan matanya. Pada saat rekannya meninggal, tubuhnya segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Klan Feng memiliki banyak keuntungan dalam hal kecepatan. Setidaknya bagi prajurit di depannya, jika Long Chen tidak menggunakan kecepatan teknik melarikan diri dari darah, dia tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Namun, teknik melarikan diri dari darah hanya cocok untuk melarikan diri. Jika dia mengejar musuh, tidak mudah untuk mengendalikan jarak. Jika dia terlalu cepat, dia akan melewati musuh dalam sekejap. Long Chen tidak ingin membiarkan musuhnya pergi, terutama prajurit ini yang benar-benar membunuh Shaoyu. Bagaimana mungkin Long Chen rela membiarkannya hidup? Karena itu, dia mengerahkan kecepatan terbesarnya dan mengejarnya. Namun, tepat pada saat itu, gelombang kuat datang dari kota. Jelas, orang-orang yang ditempatkan di sana telah mengetahui apa yang terjadi di sini. Mereka juga tahu bahwa seorang anggota Klan Feng sebenarnya telah terbunuh di depan gerbang mereka sendiri. Jadi, orang-orang di sana sangat marah. Sudah ada beberapa prajurit yang melampaui tingkat ke-6 alam bela diri bumi yang bergegas ke sini secepat kilat. Jika mereka datang, Long Chen pasti tidak akan bisa mengejar orang itu. Berengsek! Para prajurit itu bergerak sangat cepat. Dalam sepersekian detik, Long Chen merasa bahwa mereka sedang mendekatinya. Karena keterlambatannya saat membunuh prajurit itu, prajurit lainnya sudah berlari jauh. Long Chen tidak punya cara untuk membalas dendam pada Shaoyu sebelum prajurit lainnya tiba. Masih ada waktu. Aku tidak percaya bahwa aku, Long Chen, tidak bisa membunuhmu dan Klan Feng. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Dia pergi ke sisi Shaoyu dan memasukkan tubuhnya ke alam virtual agung. Kemudian, sebelum para prajurit Klan Feng tiba, dia segera menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang di Cakrawala. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan jejak Long Chen. Siapa orang itu? Cepat, temukan dia. Beraninya dia menyerang orang-orang kita di depan kota tempat Klan Feng ditempatkan. Dia benar-benar kurang ajar. Cari tahu dia dari klan mana. Selama dia bukan dari sembilan klan, hancurkan seluruh klannya. Iya. Titik-titik. Sambil menggendong tubuh Shaoyu, Long Chen berjalan cukup jauh. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak dapat melihat kota itu lagi. Di Cakrawala yang jauh, ada siluet seukuran telur. Mungkin itu adalah kota tempat Klan Feng ditempatkan. Long Chen menggertakkan giginya dengan getir. Setelah datang ke pemakaman primordial, meskipun penampilannya sangat menantang surga, dia masih merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana dia akan menghadapi orang-orang dari sembilan klan besar? Bagaimana dia akan mendapatkan kembali anak serigala? Mungkin akan lebih sulit baginya untuk pergi ke wilayah kekaisaran yang tidak dikenal. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah menguburkan saudara Shaoyu, aku akan berkultivasi dengan baik. Di Glaze Gold Domain, tanahnya cukup keras. Long Chen butuh waktu lama untuk menemukan tempat yang relatif terpencil dan menguburkan Shaoyu di sana. Di depan makam Shaoyu, Long Chen menghela nafas dan berkata, Beginilah dunia ini. Yang kuat memang saya yang lemah. Jika ada begitu banyak hal yang tidak memuaskan dalam hidup, aku berharap aku bisa mendapatkan kedamaian dan kepuasan setelah kematian. Setelah terdiam setengah hari, Long Chen pergi. 699. Tujuan Long Chen tentu saja untuk menyelinap masuk dan membunuh orang itu. Kali ini, dia tidak mengambil jalan semula. Setelah setengah hari, dia melihat kota itu lagi. Bendera hijau yang berkibar tertiup angin cukup menyelaukan. Kali ini, datang ke klan angin tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Namun, Long Chen telah lolos dari tangan Tuan Muda Ras Dewa, jadi tidak perlu menyebutkan tempat ini. Ahli terkuat dari klan angin pasti tidak akan tinggal di sini. Dengan Blood Escape, Long Chen pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Selain itu, dengan spirit devoring di menpupil, Long Chen dapat dengan hati-hati menghindari orang lain. Tanah di samping kota baja itu tidak terlalu datar. Ada banyak balok besi yang tiba-tiba muncul dari tanah. Long Chen bersembunyi di balik balok besi ini dan menyelinap ke kota tanpa ketahuan. Kota ini sebenarnya sangat besar. Jika di luar, setidaknya bisa menampung lebih dari 100 ribu orang. Namun sekarang, paling banyak, hanya ada beberapa ratus orang di kota ini, jadi tampak sangat luas. Long Chen dapat dengan tajam memahami pergerakan dalam jarak satu mil. Sejujurnya, tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Kota ini sebenarnya seluruhnya terbuat dari baja. Long Chen sedikit terkejut saat melihat sekelilingnya. Ada banyak bangunan di kota ini, rumah, jalan, bar, dan sebagainya. Namun, tempat yang awalnya terbuat dari batu bata telah diganti dengan baja. Tempat itu dingin dan suram, memancarkan rasa sunyi. Ada juga bau karat samar di udara. Bahkan lantainya terbuat dari baja keras. Ada beberapa pola indah yang diukir di atasnya. Kota ini jelas buatan manusia. Mungkinkah dahulu kala, pemakaman primordial ini sama dengan wilayah kerajaan Miriat, tempat tinggal manusia. Namun, beberapa kejadian tak terduga terjadi setelahnya, menyebabkan tempat ini menjadi sunyi dan tak berpenghuni, seperti kuburan. Tebak Long Chen Di kota baja ini, Long Chen hanya ingin menemukan orang yang membunuh Shaoyu. Selama dia membunuhnya, Long Chen bisa pergi dengan aman dan melakukan urusannya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa dia mencampuri urusan orang lain. Sebaliknya, dia benar-benar memperlakukan balas dendam sebagai urusannya sendiri. Orang-orang klan angin pasti menuju ke arah pusat kota. Long Chen menuju ke arah itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah berjalan beberapa langkah, Long Chen akan mengangkat kepalanya dan melihat benda aneh di tengah kota yang dikelilingi oleh pilar-pilar baja yang tak terhitung jumlahnya. Benda itu memancarkan fluktuasi yang kuat. Ketika fluktuasi itu melewati tubuh Long Chen, Long Chen merasa seolah-olah darahnya mendidih. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya dipenuhi dengan niat bertarung saat ini. Jaraknya terlalu jauh, jadi Long Chen tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di arah itu. Namun saat ini, Kiten tertawa dan berkata, Nak, keberuntunganmu sungguh bagus. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk ini setelah menyelinap kembali ke kota ini. Apa ini? Mendengar kata-kata Kiten, Long Chen tahu bahwa benda ini pastilah harta karun. Ini adalah seorang pendekar yang mengukir pemahaman hidupnya di atas lempengan batu. Lempengan batu ini berisi sisa-sisa jiwa bela diri miliknya. Jika Anda dapat memperoleh lempengan batu ini dan memahami pemahaman lempengan batu tersebut, kultivasi Anda akan meningkat. Dengan seseorang yang membimbing Anda, kecepatan Anda akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Kata anak kucing dengan malas. Papan batu. Hati Long Chen langsung menjadi bersemangat. Kecepatan kultivasi 10 kali lipat sangat menggoda bagi Long Chen. Namun, baginya saat ini, prasasti batu ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Prasasti ini bahkan lebih cocok untuk Long Chen daripada segel lima kaisar. Ini karena titik terlemah Long Chen adalah kultivasinya. Selama kultivasinya meningkat, kekuatannya secara keseluruhan pasti akan mencapai lompatan super. Awalnya, Long Chen tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kejauhan. Lagipula, ada banyak bangunan baja yang menghalangi. Jadi, Long Chen hanya bisa melihat sudutnya. Namun setelah mendengarkan Kiten, Long Chen melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu memang sudut lempengan batu. Lempengan batu ini berwarna hitam, dan memancarkan fluktuasi misterius yang dapat merangsang semangat juang Long Chen. Adapun hal-hal lainnya, karena terlalu jauh, Long Chen terus bergerak ke arah kota baja. Saat ini, ada jejak banyak orang di depannya. Dengan murid iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat menemukan pihak lain terlebih dahulu. Orang-orang dari klan Feng cukup mudah dikenali karena mereka membutuhkan logo yang seragam. Jadi, kebanyakan dari mereka mengenakan jubah cian. Para pria anggun dan para wanita anggun. Selama mereka bukan dari klan Feng, Long Chen dapat menghubungi mereka. Orang-orang yang datang ke sini pada dasarnya seperti Sao Yu. Mereka pertama-tama mencari markas. Kota ini berada di bawah kendali klan Feng. Perkelahian dilarang, jadi tempat ini memberi mereka keamanan. Oleh karena itu, mereka menetap di sini. Kota ini benar-benar berada di bawah kendali klan Feng. Sangat sedikit orang yang bisa menyelinap masuk seperti Long Chen. Mereka semua terdaftar. Setelah sebulan, mereka akan diusir. Setelah menemukan kedua orang itu, Long Chen berdiri tidak jauh dari mereka, seolah-olah dia juga orang biasa yang datang. Menyelinap ke sana kemari justru akan membuat orang lain curiga. Selama dia tidak bertemu dengan orang-orang dari klan Feng, Long Chen sebenarnya akan baik-baik saja. Aku tidak menyangka bahwa di sudut kota ini, peta prasasti Dewa Beladiri akan muncul. Klan Feng memperoleh peta prasasti Dewa Beladiri dan segera mengirim para ahli ke sana. Aku yakin bahwa tidak lama lagi, lebih banyak ahli akan datang ke sini. Di bawah penjagaan ketat klan Feng, kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat peta prasasti Dewa Beladiri. Di bawah pengawalan lebih dari 10 pendekar di tingkat ke-7 alam Beladiri bumi, apalagi melihatnya, bahkan jika kita mendekat, kita mungkin akan terbunuh. Selain itu, para ahli klan Feng akan terus datang dari jauh. Peta prasasti Dewa Beladiri yang muncul di kota baja ini adalah harta karun pertama yang muncul di pemakaman kuno. Terakhir kali adalah puluhan tahun yang lalu. Peta prasasti Dewa Beladiri muncul dan diperoleh oleh klan Iblis. Itu secara langsung membuat kekuatan klan Iblis meningkat pesat. Banyak ahli di klan Iblis terus maju dengan memahami peta prasasti Dewa Beladiri. Aku benar-benar iri. Jika aku bisa melihat peta prasasti Dewa Beladiri, aku akan merasa puas. Mungkin itu bahkan dapat membantuku menembus level ke-6 alam Beladiri bumi. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan tinggal di sini dan tidak perlu khawatir tentang serangan musuh, binatang Iblis, dan ki pemakan emas. Kita akan puas. Jika orang-orang klan Feng mendengar apa yang kamu katakan, mereka pasti akan memulitimu dan mencabut urat-uratmu. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Aku tahu. Dari percakapan mereka, Longchen mendengar banyak informasi. Begitu banyak orang yang menjaga prasasti Dewa Beladiri. Jika orang-orang di alam Beladiri bumi dapat memahami prasasti Dewa Beladiri, tampaknya benda ini setidaknya ditinggalkan oleh para ahli di alam Beladiri langit. Mungkin selain warisan dari tujuh raja, prasasti Dewa Beladiri ini dapat dianggap sebagai harta yang sangat kuat. Klan Feng seharusnya sangat menghargainya dan bahkan berusaha sebaik mungkin untuk mengirim para ahli untuk menjaganya agar tidak ada yang memperebutkannya. Namun, bahkan sekarang, ada lebih dari sepuluh ahli di alam Beladiri bumi tingkat ketujuh. Dengan kekuatan Longchen, dia paling-paling hanya bisa berhadapan dengan satu ahli di tingkat ke enam alam Beladiri bumi. Jika dua ahli di tingkat ke enam alam Beladiri bumi mengepungnya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menghadapi mereka. Dengan cara ini, tampaknya akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan peta prasasti Dewa Beladiri. Longchen menggelengkan kepalanya. Kekuatannya masih terlalu lemah. Keinginan untuk menjadi lebih kuat berkobar kuat di dalam hatinya. Meskipun ia dengan cepat mencapai tingkat keempat alam Beladiri bumi, ia masih belum merasa puas. Peta prasasti Dewa Beladiri adalah kesempatannya untuk bangkit. Orang-orang dari Klan Feng seharusnya berjaga di dekat peta prasasti Dewa Beladiri. Kurasa orang yang membunuh Saoyu juga ada di sana. Aku punya mata iblis pemakan jiwa. Aku harus pergi dan mengamati sebentar. Setelah aku memahami situasi kota baja ini, akhirnya aku bisa bergerak. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Memikirkan itu, Longchen menyelinap menuju pusat kota. Seratus mil jauhnya dari kota baja, ada kota baja yang lebih besar lagi. Itu tampaknya menjadi kota terbesar di Glaze Gold Domain. Luas wilayahnya setidaknya 10 kali lebih besar dari kota tempat Longchen berada. Itu adalah kota yang ukurannya hampir sama dengan Marsial Emperor City, dan Marsial Emperor City dapat menampung ratusan ribu orang. Di kota baja yang gelap gulita itu, terdapat banyak bangunan emas, terutama bangunan-bangunan di pusat kota. Semuanya berwarna emas. Itu adalah istana emas, yang berdiri di tengah kota baja. Istana itu megah dan mendominasi, yang berarti bahwa istana itu mungkin merupakan inti dari seluruh wilayah emas berkilau. Nama kota ini disebut kota emas berkilau yang besar. Patriar Klan Feng dan yang lainnya memimpin seluruh Klan Feng untuk menjaga tempat ini. Pada saat yang sama, mereka menyebar ke segala arah, sepenuhnya menyusup kesebagian besar wilayah emas berkilau dan menduduki wilayah emas berkilau. Kali ini, Klan Feng dan Klan Dewa terbagi menjadi dua kelompok. Klan Dewa menduduki wilayah api abstrus dari lima wilayah utama, sementara Klan Feng menduduki lebih dari setengah wilayah emas berkilau. Setengah sisanya ditempati oleh Klan Jin dari aliansi lima elemen. Ini juga berarti bahwa lawan terbesar Klan Feng di wilayah emas berkilau adalah Klan Jin dari aliansi lima elemen. Keduanya dapat dianggap sebagai musuh lama, dan terdapat banyak dendam di antara mereka. Dalam banyak aspek, kedua Klan memiliki banyak konflik. Di kota emas mengkilap yang sangat besar, terdapat sekitar seribu prajurit. Dengan kepala keluarga Klan Feng yang mengawasi tempat ini, tempat ini dapat dianggap sebagai tempat teraman di seluruh wilayah emas mengkilap. Bahkan ki pemakan emas tidak akan tersapu ke tempat ini. Tentu saja, semua orang tidak dapat tinggal di kota ini selamanya. Jika tidak, mengapa mereka datang ke pemakaman primordial? Mereka datang ke pemakaman primordial untuk membunuh orang dan merampas harta mereka. Orang-orang yang benar-benar kejam akan langsung menceburkan diri ke dalam pembantaian begitu mereka sampai di pemakaman primordial. Mereka akan memperoleh harta karun dalam proses pembunuhan untuk meningkatkan diri mereka. Sebagian orang akan mati, dan sebagian orang akan selamat. Mereka yang selamat, tanpa kecuali, pada dasarnya akan menjadi kaum elit sejati. 700. Salah satu dari mereka duduk di kursi emas. Kursi itu megah dan mendominasi. Meskipun agak tua, orang masih bisa melihat betapa megah dan megahnya kursi itu di masa lalu. Orang yang duduk di kursi itu tampak seperti orang bijak. Dia memiliki rambut putih dan pakaian putih. Matanya dalam dan dingin. Dia adalah Patriark Lan Feng yang dilihat Long Chen di Astrolabe. Kekuatannya mirip dengan Patriark Aliansi 5 Elemen. Usianya juga seharusnya sama. Yang satunya adalah seorang gadis muda anggun yang mengenakan gaun hijau muda. Meskipun wajahnya ditutupi kain muslin putih seperti Feng Shuan, bentuk tubuhnya yang elok dan garis wajahnya menunjukkan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Selain itu, gadis muda itu memancarkan aura awet muda. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia tidak tua. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan wanita tua seperti Feng Shuan. Selain itu, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Feng Shuan. Karena gadis muda ini dibawa ke pemakaman purba, statusnya jelas tidak jauh berbeda dari status Patriark muda di pemakaman purba. Gadis muda ini mungkin adalah putri surga yang bangga di klan angin. Gaun hijau mudanya berkibar tertiup angin. Dia berbicara kepada kepala keluarga klan Feng dengan suara yang terdengar seperti burung oriole. Kepala keluarga Feng menatap gadis muda itu sambil tersenyum. Dia tampak puas. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan memasuki istana. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memaksakan diri untuk berlutut di tanah dan dengan bersemangat berkata kepada pemimpin klan Feng dan Putri Lin, Salam, pemimpin klan dan Putri Lin. Dari arah kota emas hitam, ada berita bagus. Ada berita apa? Tanya kepala keluarga Feng. Tablet Dewa Beladiri muncul di kota emas hitam. Menurut laporan, tablet Dewa Beladiri dapat membantu orang memahami tingkat ke sembilan alam bela diri bumi. Kata pria parubaya itu dengan bersemangat. Patriar klan Feng buru-buru berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat dia berkata, Tablet Dewa Beladiri benar-benar ada, dan telah muncul di kota tempat kita bertugas. Pria parubaya itu berkata, berita itu datang dari kota emas hitam. Itu benar. Patriar klan Feng tertawa tiga kali dan berkata, Bagus, bagus, surga benar-benar membantu klan Fengku. Dengan tablet Dewa Beladiri ini, kekuatan klan Fengku pasti akan meningkat pesat. Setelah tertawa cukup lama, dia mengerutkan kening dan berkata, Zilin, ukuran diagram tablet Dewa Beladiri tidaklah kecil. Kosmos Sak tidak dapat memuat diagram tablet Dewa Beladiri sebesar itu. Aku akan memberimu cincin spasial. Pergilah ke kota emas hitam dan dapatkan diagram tablet Dewa Beladiri. Jika klan emas mengetahui hal ini, mereka pasti akan bertarung dengan kita untuk mendapatkannya. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di kota emas berkilau, jadi aku akan menyerahkan tugas ini kepadamu. Gadis muda yang cantik itu buru-buru menganggup dan berkata, Jangan khawatir, kakek. Aku jamin aku akan menangani masalah ini dengan baik. Aku akan menyerahkan diagram tablet Dewa Beladiri kepadamu dalam dua hari. Kau benar-benar cucu perempuanku yang baik. Kau selalu lebih menjanjikan daripada saudara-saudaramu sejak kau masih muda. Feng Zilin tersenyum acuh tak acuh. Dia sudah terbiasa dengan pujian para tetua. Di klan Feng, hanya Feng Zilin yang memiliki 17 vena angin surgawi. Itu berarti dia setidaknya bisa mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Bahkan kepala keluarga klan Feng hanya memiliki 16 vena angin surgawi secara total. Di klan angin, jumlah vena angin surgawi setara dengan potensi seorang kultifator. Semakin banyak vena angin surgawi yang dimiliki seseorang, semakin baik potensi dan fisiknya, dan semakin tinggi pula prestasi masa depannya. Di klan angin, saat ini tidak ada seorang pun yang memiliki jumlah vena angin surgawi yang sama dengan Feng Zilin. Di klan Feng, dia adalah putri yang paling berkuasa. Itulah sebabnya kakeknya membawanya ke pemakaman kuno dan menjaganya di sisinya. Feng Qing selalu memberi Feng Zilin sesuatu yang baik. Kali ini, ia membiarkan Feng Zilin mendapatkan diagram tablet dewa bela diri. Setelah mereka mendapatkan diagram tablet dewa bela diri, Feng Zilin dapat menggunakannya terlebih dahulu. Usianya baru 18 tahun dan dia sudah berada di level ke-8 Earth Martial Realem. Dia bahkan akan menerobos ke level ke-9 Earth Martial Realem. Jenius seperti itu sangat langka di dinasti Tian Feng. Diagram tablet dewa bela diri dapat membantu Feng Zilin mencapai level ke-9 Earth Martial Realem. Bagi Feng Zilin, itu adalah harta paling berharga di antara semua harta berharga. Namun, Feng Zilin tidak terlalu bersemangat. Ia selalu diberkati oleh takdir. Ia sudah terbiasa dengan keberuntungan. Feng Yang, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di kota emas hitam? Apakah berita tentang monumen dewa bela diri akan bocor ke klan Jin? Feng King khawatir tentang keselamatan cucunya yang berharga, jadi dia bertanya. Pria parubaya yang berlutut itu buru-buru menjawab, Tidak, aku jelas tidak membocorkannya. Tidak ada satupun prajurit biasa di kota emas hitam yang pergi. Jika bukan karena aku takut mengundang terlalu banyak kritik, aku pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Namun, aku akan memenjarakan mereka sampai Putri Lin memperoleh diagram prasasti dewa bela diri. Baru setelah itu aku akan melepaskan mereka. Bagus. Kau melakukannya dengan baik. Kau akan mendapat bagian dari diagram tablet dewa bela diri, kata Feng King acuh ta'acuh. Terima kasih, ketua klan. Feng yang akan bekerja keras dan menembus level ke-8 alam bela diri bumi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk klan Feng, kata Feng yang penuh semangat. Diagram tablet dewa bela diri ada di tangan Feng Zilin. Selama Feng Zilin selesai menggunakannya, yang lain masih bisa mendapat bagian. Baiklah. Kalau begitu, Zilin, kau boleh pergi sekarang. Feng King menatap cucunya dengan mata yang ramah, lalu mengeluarkan sebuah cincin berwarna gelap. Cincin kecil ini diukir dengan banyak runeh halus. Rasanya seperti bagian dalam kosmos sak, tetapi ruang di dalamnya jauh lebih besar. Ini adalah cincin penyimpanan yang dimaksud Feng King. Jaga baik-baik cincin itu. Bahkan di klan Feng, kita tidak punya lebih dari 5 cincin. Hari ini, aku akan memberikannya kepadamu, kata Feng King sambil tersenyum. Terima kasih, kakek. Feng Zilin tersenyum acuh tak acuh. Ia sedikit menekuk lututnya dan membungkuk kepada pemimpin klan Feng. Benar, ketua klan, ada hal kecil, kata Feng Yang. Benda kecil apa? Tanya Feng King. Pagi ini, dua orang datang ke arah kota emas hitam. Secara kebetulan, dua prajurit klan kita sedang kembali ke kota emas hitam. Ketika mereka melewati mereka, prajurit klan kita menemukan bahwa salah satu dari mereka sebenarnya telah membunuh prajurit klan Feng kita sebelumnya. Dia memiliki tanda klan Feng kita di tubuhnya. Lalu, suara Feng King sedikit tidak senang ketika mendengar bahwa anggota klannya terbunuh. Setelah itu, para prajurit klanku menyerang mereka. Mereka membunuh salah satu dari mereka tetapi membiarkan yang lain melarikan diri. Yang melarikan diri juga membunuh salah satu prajurit klanku. Prajurit itu masih jauh dari kota emas hitam. Aku berasumsi dia tidak tahu tentang turunnya diagram Monumen Dewa Beladiri. Kata Feng Yang. Untunglah dia tidak tahu. Kita tidak punya korban dalam beberapa hari terakhir. Mungkin orang itu datang ke pemakaman kuno setelah membunuh anggota klan kita. Feng King tidak terlalu peduli tentang itu. Seberapa kuat orang yang melarikan diri itu. Mengapa mereka tidak menyerang? Apakah mereka hanya melihat musuh pergi? Tepat pada saat itu, suara Feng Zilin terdengar agak dingin. Dapat dilihat bahwa emosinya bahkan sedikit lebih buruk daripada emosi kakeknya. Feng Yang tahu watak wanita muda itu, jadi dia tidak berani membantahnya. Dia buru-buru berkata, itulah bagian yang aneh. Orang itu hanya memiliki kekuatan tingkat keempat dari alam beladiri bumi, tetapi dia menggunakan keterampilan pertempuran yang seharusnya menjadi keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. Dia langsung membunuh seorang prajurit tingkat ke-6 dari alam beladiri bumi dari klanku. Dia juga menggunakan teknik melarikan diri dan berubah menjadi cahaya berdarah, langsung melarikan diri. Seseorang di tingkat keempat alam beladiri bumi menggunakan keterampilan pertempuran tingkat kerajaan dan membunuh seorang anggota alam beladiri bumi tingkat ke-6. Wajah Feng King menunjukkan keterkejutan. Ia menatap Feng yang dengan kaget dan bertanya, kepasti bercanda denganku. Ia hanya berada di level ke-4 alam beladiri bumi, dari mana ia memperoleh keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. Aku juga tidak tahu. Prajurit yang melarikan diri itu mengatakan bahwa seseorang di tingkat ke-4 alam beladiri bumi ingin membunuh seseorang di tingkat ke-6 alam beladiri bumi yang tidak memiliki keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. Jadi itu dia, tepat pada saat itu, senyum tipis tersungging di wajah Feng Zilin. Zilin, apakah kamu kenal orang ini? Feng King bertanya. Kakek, apakah kau masih ingat masalah Tuan Muda Klan Dewa, Wu Guangyu? Ketika ia pertama kali datang ke pemakaman kuno, ia mencuri seekor serigala iblis yang aneh. Ia memperlakukan serigala iblis itu sebagai harta karun, dan serigala iblis itu dicuri dari seorang pemuda misterius bernama Longchen. Orang yang bernama Longchen itu pernah menggunakan keterampilan pertempuran tingkat kerajaan untuk memaksa Wu Guangyu pergi, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri tepat di depan Wu Guangyu. Sangat jelas bahwa mereka adalah orang yang sama. Feng Zilin menganalisis dengan tenang. Jadi, sebenarnya ada orang yang misterius. Zilin, perhatikan baik-baik orang ini saat kamu pergi. Jika kamu bisa mencuri keterampilan pertempuran tingkat kerajaan dan hal-hal lainnya, itu akan lebih baik. Feng King tersenyum. Benar sekali. Tentu saja. Kakek tidak perlu khawatir. Feng Zilin tersenyum manis. Feng King tiba-tiba teringat sesuatu dan menyuruh Feng yang pergi terlebih dahulu. Ia lalu berkata kepada Feng Zilin, Kali ini, Bai Lian datang terburu-buru untuk membawa Wu Guangyu ke wilayah Xuanhuo. Aku menduga mereka akan menemukan warisan Kaisar Teratai Biru. Jika Wu Guangyu memperoleh warisan Kaisar Teratai Biru, kekuatannya akan melambung tinggi dan ia akan mampu menstabilkan posisinya sebagai yang terkuat di generasi muda. Kaisar Teratai Biru, ya. Feng Zilin mengerutkan bibirnya dan melihat ke luar jendela. Dia berkata, Tunanganku, lelakiku, jika dia tidak memiliki prestasi seperti itu, bagaimana dia bisa layak untukku? Apakah kamu tidak menyukai pernikahan ini? Pernikahan ini diputuskan oleh aku dan Bai Lian bersama-sama. Feng King bertanya. Feng Zilin tersenyum manis, Kakek, jangan terlalu banyak berpikir. Di kerajaan seribu besar, apakah ada orang yang lebih hebat daripada Wu Guangyu? Jika kamu benar-benar ingin menikahi seseorang, maka dialah orangnya.